Tak lama kemudian, Susu datang kembali untuk bertanya apakah ia sudah memakan bubur, hasil buatannya atau belum. Taijin menjawab, ia akan mau memakannya apabila Susu menyuapinya. Di sana Susu hendak menyuapinya, secara tiba-tiba ia pun jatuh pingsan. Di pengungsian, Pang bersama pasukan milik Xiaolin ternyata belum pergi dan masih menunggu kedatangan Xiaolin. Di waktu bersamaan, Susu tiba-tiba tersadar dan berada di sebuah kuda. Di sini ia tidak tahu apa yang terjadi karena yang ia lihat Xiaolin telah bersamanya dan berhasil dibawa kabur dari penjara. Kembali ke Taijin, saat ini tangannya penuh dengan luka. Setelah mengetahui Susu ingin meracuninya, ia pun menjadi sangat marah. Maka dari itu, Susu dibuat pingsan dan Taijin menggunakan sebuah pil untuk memasukkan ke dalam tubuh Susu agar bisa dikendalikan. Lalu, Susu yang sudah dikendalikan diberikan kebebasan oleh Taijin untuk melakukan apapun yang ia mau. Dari sinilah Taijin mengetahui alasan Susu memasukkan racun ke dalam buburnya supaya bisa membebaskan Xiaolin dari penjara. Saat ini, Taijin tidak tahu kalau Susu hanya memasukkan obat bius dan racun itu dimasukkan oleh Bin Chang. Setelahnya, Taijin menjadi marah besar dan menghancurkan barang-barang di sekitarnya. Karena mengira, Susu menyukai Xiaolin. Namun saat ini, ia tidak akan tinggal diam dan akan berusaha membuat Susu tetap miliknya dengan cara menggunakan sebuah boneka untuk mengendalikan Susu. Di malam hari, Susu masih heran kenapa ini bisa terjadi. Di sana Xiaolin menceritakan kalau Susulah yang membebaskannya dari penjara. Sesaat, Susu mulai bisa mengingat kembali kejadian yang baru saja ia lewati. Kalau dikala itu ia memasukkan sebuah obat bius ke dalam bubur yang diberikan kepada Taijin. Ia pun berniat kembali untuk meminta maaf. Di tempat lain, Taijin pergi ke kediaman keluarga Ye karena mendapatkan laporan kalau si nenek telah sekarat karena keracunan. Sebelum mati, si nenek berpesan kepada Taijin untuk menjaga Susu cucuknya. Dan setelah itu ia pun menghembuskan nafas terakhirnya di sana. Lalu, King Yu bersedih sambil mengatakan si nenek bisa meninggal karena keracunan oleh bubur yang diberikan oleh Bin Chang. Di sana Bin Chang berkata, bubur tersebut buatan Susu dan menyuruhnya mengantarkannya kepada si nenek. Lalu, dengan lantang, Taijin berkata bubur beracun itu ditujukan untuk dirinya. Keesokan harinya, Xiao Lin telah berkumpul dengan Pang bersama pasukannya. Mereka pun berterima kasih atas bantuan Susu saat ini. Namun siapa sangka, Susu tiba-tiba bertingkah aneh dan menyerang Xiao Lin. Ternyata apa yang dilakukannya itu atas kendali oleh Taijin dari kejauhan. Hal itu dilakukan supaya Susu tersudut dan dianggap pengkhianat oleh mereka. Dengan begitu, Susu akan mencari perlindungan dan mau tidak mau harus kembali ke sisi Taijin untuk meminta perlindungannya. Setelah tiba di sana, Taijin memerintahkan pasukan untuk menangkap Susu atas perbuatan yang telah dilakukannya. Sesaat, Xiao Lin memohon kepada Taijin untuk tidak menghukum Susu atas kejadian saat ini. Di sana, Susu hanya bisa meminta maaf kepada Xiao Lin dan mengaku ia tidak tahu kenapa bisa berbuat seperti ini. Singkatnya, setelah sampai di base camp, luka tusukan di tubuh Xiao Lin segera diobati. Namun sayangnya, Tabib berkata ia tidak akan bisa bertahan lama karena terdapat racun di lukanya dan hanya bisa menunggu mati dalam waktu beberapa hari lagi. Lalu ia pun pergi memberitahukan kepada Susu kalau terdapat laporan, neneknya telah mati keracunan. Dan di saat itu, Taijin juga berada di sana. Sontak, Susu sangat bersedih dan mengira semuanya ini ulah dari Taijin. Lagi dan lagi, kesalahpahaman pun terjadi yang membuat Susu membencinya. Setelah itu, Xiao Lin kembali ke kerajaan Seng bersama pasukannya. Baru saja tiba, ia pun terjatuh dari kuda dan meninggal dunia. Berita kematian Xiao Lin telah terdengar ke telinga Taijin. Ditambah lagi, ia mendapatkan surat dari Xiao Lin yang memintanya untuk menjaga kerajaan Seng dan memperlakukan warganya dengan baik. Sebab Xiao Lin yakin, Taijin pasti bisa menjadi pemimpin yang baik. Terlihat di surat itu, terdapat sisik jantung pelindung milik Xiao Lin yang diberikan kepadanya. Sementara itu, Susu sangat bersedih atas kematian Xiao Lin. Ia pun merasa bersalah sebab kematian Xiao Lin diakibatkan ulah darinya. Terima kasih. Memulai kembali hubungan mereka dari awal dan melupakan masalah yang terjadi saat ini. Tentu saja, Taijin menerimanya. Setelah kembali, Susu akhirnya terbangun yang dijaga oleh Taijin tepat di sebelahnya. Memanfaatkan hal tersebut, Susu meminta untuk dinikahi agar mereka bisa hidup bersama selamanya. Tentu saja, Taijin bersedia dan akan mempersiapkan acara tersebut. Lantas, pernikahan itu pun dibahas bersama menteri. Yang dimana para menteri mulai sibuk memilih tanggal yang cocok. Melihat mereka yang terus berdebat, Taijin menghentikan mereka dan memutuskan. Tiga hari lagi, ia akan menikah. Sesaat para menteri tidak setuju. Sebab tanggal yang dipilihnya itu merupakan hari buruk atau bisa dikatakan hari sial. Namun tetap saja, Taijin tidak peduli. Singkatnya, tiga hari kemudian, acara pernikahan pun akan segera diselenggarakan. Taijin begitu bahagia menyambut kedatangan Susu menggunakan gaun pengantin. Ternyata, Susu meminta untuk dinikahi karena memiliki alasan tersendiri. Ia sengaja melakukan itu untuk menumbuhkan paku pemusnah jiwa. Apabila Taijin merasa bahagia, maka paku tersebut akan tercipta. Di malam hari, pernikahan telah selesai, Susu bersama Taijin masuk ke dalam kamar. Lantas, ia pun memeluknya di sana yang di mana Susu hendak melancarkan aksinya. Lalu ia menciumnya di sana dan seketika paku pemusnah jiwa yang terakhir langsung keluar. Tiba-tiba, sebelah mata Susu langsung berubah dan Taijin menanyakan apa yang sedang terjadi dan apa yang hendak ia ingin lakukan. Tanpa basa-basi, Susu langsung mengeluarkan paku pemusnah jiwa dan langsung menusuk jantung Taijin di sana. Ia berkata, semua yang dilakukannya selama ini hanya untuk membunuh Taijin, agar di masa depan ia tidak berubah menjadi dewa iblis. Mendengarkan hal tersebut, Taijin sangat kecewa kepadanya. Meskipun begitu, Taijin tetap mencintainya, meskipun Susu selama ini menipunya. Di sana, Susu tidak peduli dan segera memasukkan tiga paku pemusnah jiwa yang tersisa. Di saat hendak dimasukkan ke dalam jantung Taijin, secara tiba-tiba, sisik pelindung jantung yang diberikan oleh Xiaolin melindungi Taijin. Yang pada akhirnya, semua rencana Susu berakhir gagal. Dalam kondisi sekarat, Taijin tersungkur kesakitan. Begitu juga dengan Susu, pingsan di tempat. Dan mereka berdua pun tak sadarkan diri. Singkatnya, Susu tersadar dan telah berada di penjara. Kini sebelah matanya terasa sakit dan sebentar lagi mengalami kebutaan. Sementara itu, Ran bersama King Yu merasa heran kenapa Susu ingin membunuh Taijin. Lantas, King Yu kembali ke rumah dan mengumpulkan seluruh keluarganya dalam memberitahukan kejahatan Susu yang ingin membunuh Taijin. Mendengarkan hal tersebut, sang ayah meminta King Yu untuk menyelidiki maksud dan tujuan Susu melakukan ini. Dan apabila Taijin marah kepada keluarga mereka, sang ayah siap bertanggung jawab. Di sana, Bin Chang justru merasa ketakutan sebab penyelidikan yang akan dilakukan oleh King Yu dapat membongkar kejahatannya yang telah membunuh si nenek. Sementara Taijin melarang siapapun untuk mencabut paku pemusnah jiwa di jantungnya. Dan ia memang berniat membiarkannya bersemayam di jantungnya tersebut. Bayu mengatakan apabila itu dibiarkan begitu saja, maka Taijin bisa mati. Namun, tetap saja Taijin tidak peduli. Lalu ia bertanya berapa lama ia akan bisa bertahan hidup. Menurut Tabib yang memeriksa barusan, Taijin hanya bisa bertahan 3 tahun saja. Setelah itu ia pergi ke penjara. Tempat Susu dihukum saat ini. Sesampainya di penjara, Susu yang matanya mulai tidak bisa melihat lagi, hanya bisa melihat bayang-bayang seseorang yang mendekatinya. Di sana Taijin merasa sangat bodoh karena terlalu mempercayainya. Ia pun berharap Susu tidak akan bisa melihat lagi, agar merasakan kegelapan yang menyelimutinya. Bukannya meminta maaf, Susu malah sengaja membuat Taijin menjadi marah dengan berkata-kata kasar kepadanya. Yang membuat Taijin menjadi sangat murka. Ia tak menyangka Susu begitu tega melakukan ini kepadanya. Padahal apapun kejahatan Susu kepadanya, selalu ia maafkan. Namun kali ini sudah sangat fatal. Di saat hendak pergi, Susu telah pasrah sebab tugasnya kembali ke masa lalu saat ini telah gagal. Ia pun kembali melontarkan kata-kata yang tidak pantas dan menghinanya. Yang membuat Taijin kehilangan kesabaran dan langsung menyerangnya di sana. Saat ini Taijin sadar Susu meminta untuk dibunuh. Namun hal itu tidak akan ia lakukan. Dan Taijin berniat membuat hidupnya tersiksa terlebih dahulu. Tak lama setelah itu, Bin Chang datang ke penjara. Para penjaga mencoba menghentikan, namun ia berbohong dengan berkata. Kalau Taijin yang memerintahkan dirinya untuk menjaga Susu. Yang membuat para penjaga pun percaya terhadap ucapannya. Lalu di saat Susu sedang tidur, Bin Chang dengan sengaja menyiraminya dengan air sehingga terbangun. Lalu secara terang-terangan, Bin Chang berkata jujur kalau bubur yang dibuat oleh Susu waktu itu sudah ia campuri sebuah racun. Supaya Susu dituduh meracuni Taijin. Nenek mereka juga meninggal itu perbuatan darinya. Sontak, Susu sangat terkejut dan menjadi sangat marah. Pantas saja Taijin marah kepadanya karena telah salah paham saat ini. Padahal ia hanya ingin membius Taijin saja, bukan meracuninya. Setelah mengakui segala perbuatannya, Bin Chang ingin membunuh Susu di sana. Beruntung, Ran bersama King Yu datang tepat waktu dan menghentikan tindakannya. Singkatnya, Susu yang pingsan dibawa kembali untuk mendapatkan pertolongan. Terlihat, Susu masih belum sadarkan diri dalam posisi hidup dan mati. Meskipun begitu, Taijin terus memberikan perawatan untuknya. Selama kemudian terdengar kabar kalau Pang datang ke istana. Taijin segera menemuinya untuk bertanya maksud kedatangannya saat ini. Pang berkata ia tahu Taijin meskipun membenci Susu namun ia juga tidak ingin Susu mati. Oleh sebab itu, ia memberikan dua gelang kembar yang apabila dipakai oleh mereka berdua, maka Susu bisa terselamatkan. Namun, resikonya apabila Susu terluka dan kesakitan, maka Taijin juga dapat merasakannya. Mendengarkan hal tersebut, Taijin tanpa ragu menerima gelang tersebut. Ia segera menemui Susu untuk memakaikan gelang itu kepadanya. Siapa sangka hal itu berhasil dan seketika, tubuh Susu berangsur membaik. Di dalam mimpi Susu, ia kembali bertemu dengan Dewa Waktu yang berkata takdir Susu bersama Taijin adalah bersama. Meskipun ia berusaha membunuh Taijin, hal itu tidak akan mungkin terjadi. Pasti banyak rintangan yang menghalanginya. Dewa Waktu memberikan saran. Apabila Susu ingin membuat Taijin tidak berubah menjadi Dewa Iblis di masa depan, satu-satunya cara adalah ia harus menukar tulang Iblis di tubuh Taijin dengan tulang sum-sum miliknya. Maka dengan begitu, di masa depan, Taijin tidak akan menjadi Dewa Iblis. Setelah sadar kembali, Susu akhirnya mengerti dan mulai berencana menukarnya. Dengan begitu, Taijin tidak akan mati dan tidak menjadi Dewa Iblis. Namun sesaat ia baru teringat, dirinya tidak memiliki tulang sum-sum. Lantas ia berencana menumbuhkannya kembali menggunakan giyok kematian di matanya. Tak lama kemudian, Ran datang menjenguknya dan memberikan beberapa obat-obatan. Baru saja hendak mengambil, ia melihat terdapat gelang di tangannya. Lantas ia bertanya, dari mana gelang tersebut? Namun di sana, Ran menjawab ia juga tidak tahu. Singkatnya, Susu mulai melakukan kultivasi dalam menumbuhkan tulang sum-sumnya kembali menggunakan giyok kematian. Namun apa yang dilakukannya saat ini justru membuat tubuhnya terluka parah. Secara bersamaan, Taijin juga merasakan sakit tersebut. Karena bagaimanapun juga, kini mereka berdua saling berbagi kesakitan. Namun, Susu tidak menyadarinya. Di tempat lain, Ming Lan telah berhasil mengumpulkan pasukan boneka miliknya. Dengan pasukan itu, ia percaya diri akan bisa menyerang Taijin dan membunuhnya. Kabar pasukan boneka yang dimiliki oleh Ming Lan telah terdengar ke telinga Taijin. Lantas ia pun meminta Ran untuk terus menyelidiki pergerakan Ming Lan bersama pasukannya. Di sana, Ran juga menyampaikan informasi mengenai Susu yang saat ini kondisinya semakin memburuk. Kedua matanya telah buta dan telinganya tidak bisa mendengar lagi. Di sana Taijin pura-pura tidak peduli, padahal di lubuk hatinya ia sangat mengkhawatirkan Susu. Dan terus memperhatikannya dari kejauhan. Setelah itu, saat hendak makan, Susu merasakan sakit yang luar biasa dari tubuhnya. Bahkan sulit untuk bergerak. Hal itu bisa terjadi karena serangan balik dari Giyo kematian. Meskipun begitu, ia tidak akan menyerah begitu saja. Sementara pasukan boneka milik Ming Lan sudah bersiap menyerang. Semua pasukan itu pun melewati sebuah tempat yang penuh dengan asap kabut. Di waktu bersamaan, Taijin juga berada di sana untuk berperang. Namun ia menyadari Ming Lan sengaja menciptakan kabut beracun. Demi menghalangi dirinya menggunakan kemampuan mengendalikan binatang. Sebab kabut itu dapat mempersulit dirinya. Oleh sebab itu, ia pun menggunakan senjata panah untuk menghilangkan kabut beracun itu terlebih dahulu. Setelah berhasil, peperangan pun terjadi. Dan Taijin seorang diri menghadapi pasukan boneka di sana dengan sisa kekuatannya. Ternyata pasukan boneka itu hanyalah pengalihan saja. Sedangkan Ming Lan bersama Fuyu berniat pergi ke kerajaan Jing. Di kerajaan, Jing Yu bersama Ran telah bersiap atas perintah Taijin untuk berjaga. Dan di saat itu juga, tiba-tiba langit berubah menjadi gelap. Warga yang menyaksikan fenomena tersebut menyadari ada sesuatu hal yang tidak beres akan terjadi. Tak lama kemudian, salah satu pasukan telah kembali dalam mengabarkan Taijin memenangkan peperangan saat ini. Semua warga yang mendengarkan hal itu menjadi sangat senang. Tanpa mereka sadar, yang dikalahkan oleh Taijin hanyalah pasukan boneka. Sedangkan Ming Lan saat ini berhasil menyusup melalui gerbang kerajaan yang sedang direnovasi. Lantas, Taijin yang mendapatkan laporan kalau Ming Lan berhasil masuk ke dalam gerbang kerajaan memutuskan untuk segera kembali. Singkat cerita, Ming Lan bersama pasukannya berhasil masuk dan berniat pergi ke ibu kota. Namun, Ran segera datang ke sana untuk menghentikan mereka. Fuyu yang melihat kedatangannya berniat untuk melakukan duel dan meminta Ming Lan agar segera maju. Jisri omeh Jisri omeh Jisri omeh Baru saja hendak pergi, pergerakan Minglan kembali terhenti karena King Yu telah datang ke sana, membawa pasukan bayangan untuk menghadapinya. Sementara itu, Ran benar-benar serius melawan Fuyu dan mengerahkan seluruh kemampuannya. Siapa sangka Fuyu berhasil terpojok dan sulit melawan. Melihat hal itu, Minglan lantas menggunakan busur pemusnah siluman untuk membunuh Ran di sana. Busur itu pun segera dilepaskan dan secara tiba-tiba, King Yu datang untuk melindungi Ran, sehingga ia yang terluka parah. Di sana, King Yu merasa bangga bisa mati untuk melindunginya dan tidak menyesal sama sekali. Ia berharap Ran bisa menemukan pria yang lebih baik darinya. Di sana, Ran yang tidak ingin kehilangan orang yang ia cintai untuk yang kedua kalinya, lantas mengorbankan dirinya sendiri untuk melindungi King Yu dan membuatnya hidup kembali, dengan memberikan seluruh umur panjang miliknya sebagai siluman. Terima kasih telah menonton! Tingkat cerita, Minglan menjadi sangat marah atas kematian Fuyu. Ia pun membunuh semua orang, tidak peduli orang tua ataupun anak-anak, demi membalaskan dendamnya. Sementara ayahnya Susu, atau biasa dipanggil General Ye, bersiap menghadapi Minglan. Ia tidak mungkin akan tinggal diam saja melihat peperangan saat ini. Sedangkan Susu terus berkultivasi membuat tulang sum-sum miliknya, tanpa tahu saat ini sedang terjadi peperangan besar di luar sana. Jendral Ye telah turun di medan peperangan, namun sayangnya pasukan Minglan berlaku curang, dengan menggunakan warga sebagai tamengnya, yang membuat Jendral Ye kesulitan menghadapi mereka. Tak lama kemudian, Tai Jin telah tiba, ia pun melihat warga bersama pasukannya tewas terbunuh. Bahkan, Jendral Ye, ayahnya Tai Jin, juga ikut terbunuh di sana. Setelah hampir mendekati istana, Tai Jin melihat warganya yang telah mati, berubah menjadi pasukan boneka yang dibuat oleh Minglan. Dan setelah itu, tewas terbakar. Tai Jin sadar, itu adalah bentuk tantangan Minglan kepadanya. Sesampainya di istana, Minglan sudah menyandra susu bersama Bin Chang, dan meminta ia untuk memilih siapa di antara kedua wanita itu untuk diselamatkan. Tai Jin yang melihat itu, sesaat merasa kebingungan siapa yang akan ia pilih. Namun ia sadar, gelang tersebut masih dipakai oleh susu, yang bisa dipastikan susu akan baik-baik saja. Lantas ia memilih Bin Chang untuk diselamatkan. Minglan lalu melepaskan Bin Chang dan hendak membunuh susu. Siapa sangka, Tai Jin sedari awal sudah mempersiapkan serangan. Burung gagak hitam datang ke sana dan menyerangnya, yang pada akhirnya Minglan berhasil dibunuh. Di waktu bersamaan, tiba-tiba terdapat hukuman petir datang dari langit. Tai Jin menyadari, itu semua ulah dari susu. Mereka berdua pun terbang ke arah hukuman langit. Tai Jin lantas bertanya, bagaimana bisa Giyo kematian berada di sebelah matanya. Susu menjawab, di saat dulu ia menyelamatkan Tai Jin dan menukar sebelah matanya dengan Giyo kematian, supaya Tai Jin bisa hidup kembali. Mendengarkan hal tersebut, Tai Jin akhirnya tahu bahwa susulah yang telah menyelamatkan nyawanya waktu itu. Di sana, susu juga berkata jujur kalau Tai Jin adalah dewa iblis, yang terlahir dengan menanggung segala dosa. Hidup Tai Jin sudah ditakdirkan untuk menghancurkan dunia, dan susu berniat menghentikan hal itu. Ia pun menunjukkan masa depan Tai Jin yang menjadi dewa iblis dan menghancurkan dunia. Itulah sebabnya susu kembali ke masa lalu untuk menghentikan semuanya ini. Dari sinilah, Tai Jin akhirnya sadar, susu ini merupakan orang dari masa depan dan kembali ke masa lalu untuk menghentikan dirinya, agar tidak berubah menjadi dewa iblis. Dari sinilah, ia pun menyadari apa yang dilakukan susu kepadanya. Ia pun ikhlas apabila harus dibunuh demi keselamatan dunia. Lantas, tulang iblis di tubuh Tai Jin hendak ditukar dengan tulang sum-sum milik susu. Dengan begitu, Tai Jin di masa depan tidak akan menjadi dewa iblis. Dan hukuman petir itu pun membunuh susu yang memiliki tulang iblis tersebut. Dengan ini, susu akhirnya meninggal dunia. Terima kasih telah menonton! Lalu terlihat, Tai Jin berusaha membangunkan susu yang kini sudah meninggal. Ia pun ingin menggunakan gelang kembar tersebut. Namun sayangnya, gelang yang digunakan oleh susu telah hancur saat ini. Kini, tidak ada harapan lagi baginya untuk menghidupkan susu kembali. Pemberontakan pun saat ini sudah berhasil dihentikan. Tai Jin lalu berniat membawa susu kembali ke istana. Namun sayang, di tengah perjalanan, ia yang tak sanggup berjalan lagi akhirnya tumbang seketika. Beberapa hari kemudian, akibat peperangan di kedua belah pihak, kini banyak warga yang menjadi korban. Bahkan, sana keluarga mereka banyak yang tewas terbunuh. Bahkan tempat tinggal mereka pun hancur berantakan. Pasukan pun mulai bergotong royong, membangun kembali ibu kota bersama-sama. Sedangkan Tai Jin sampai saat ini belum sadarkan diri. Para tabib sedikit kewalahan mengobatinya. Sebab jantungnya semakin lama semakin melemah. Sedangkan untuk keluarga Ye, hanya tersisa King Yu bersama Bin Chang. King Yu juga belum sadarkan diri, sedangkan Bin Chang pergi kabur dan menghilang tanpa jejak. Di dalam mimpi Tai Jin, ia berada di rumah pengasingan. Tempat tinggalnya di saat masih kecil. Ia pun sangat bersedih karena kehilangan susu. Akibat larut dalam kesedihan, dewa iblis yang berada di tubuhnya mulai menghasutnya untuk menggunakan kekuatan iblis. Di sini Tai Jin menolak akan hal tersebut dan ia tidak akan mau terjatuh ke dalam lubang kebencian. Setelah sadar kembali, ia pun pergi menghampiri susu. Bayu yang menghampirinya tidak sanggup untuk menghalanginya. Lantas ia pun melihat susu berada di dalam sebuah peti es. Namun di sini, ia masih belum bisa menerima kenyataan, istrinya itu kini telah tiada. Ia pun terus berharap susu bisa kembali lagi. Lalu keesokan harinya, para menteri sangat mengkhawatirkan raja mereka, yaitu Tai Jin yang kini mentalnya terganggu. Di sini, King Yu telah sadar kembali. Dalam kondisinya yang sangat lemah, lantas ia bertanya keberadaan Tai Jin kepada Bayu dan berniat menemuinya. Mereka pun pergi ke rumah duka dan sangat terkejut melihat Tai Jin berada satu ranjang dengan susu di dalam peti es. Apabila dibiarkan, maka cepat atau lambat Tai Jin juga ikut mati. Oleh sebab itu, mereka pun berusaha mengeluarkannya dari sana. Akibat keberadaan mereka berdua, Tai Jin menjadi marah karena merasa terganggu dan mengusirnya. King Yu berusaha menyadarkan Tai Jin kalau susu telah mati dan ia harus bisa menerima kenyataan sebab Tai Jin adalah raja saat ini. Tai Jin yang mentalnya sudah terganggu tetap saja menolak sehingga pertengkaran di antara mereka berdua terjadi. Alhasil, dengan sangat terpaksa, King Yu membakar jasad kakaknya di sana supaya Tai Jin bisa sadar kembali. Di sana, Tai Jin berhasil menghentikan api tersebut sehingga jasad susu tidak terbakar. Melihatnya seperti itu membuat King Yu menjadi kesal kepadanya dan pergi dari sana. Setelah keluar, ia pun marah terhadap Tai Jin yang terlalu terobsesi kepada susu. Apabila dibiarkan terus berlanjut, maka kerajaan saat ini akan segera hancur dan mereka memerlukan seorang raja untuk sebagai pemimpinnya. Sesaat, King Yu mendapatkan laporan kalau keberadaan Bin Chang berhasil ditemukan dan telah dibawa ke istana. Dengan segera, King Yu menemuinya untuk bertanya kenapa ia ingin membunuh Tai Jin. Akhirnya, Bin Chang mengakui perbuatannya ia yang menaruh racun ke dalam bubur yang dibuat oleh susu agar bisa menjebak susu di kala itu. Bahkan, ia juga mengaku telah membunuh nenek mereka. Dan untuk Tai Jin, ia ingin membunuhnya karena untuk membalaskan dendam atas kematian Xiaolin. Tak lama kemudian, Tai Jin datang ke sana dan sudah mendengarkan semua pengakuannya. Ia pun sadar tragedi saat ini. Semuanya itu ulah dari Bin Chang. Kalau bukan karena dirinya yang memasukkan racun di dalam bubur yang dibuat oleh susu, tidak mungkin Tai Jin akan marah besar kepada susu di kala itu yang mengira ingin membunuhnya dan memilih Xiaolin. Maka dari itu, ia pun mengendalikan susu untuk membunuh Xiaolin. Dan masalah yang terjadi saat ini semuanya atas kesalahan Bin Chang. Di sana, Bin Chang justru tidak merasa bersalah sama sekali. Akhirnya, Tai Jin memerintahkan pasukan untuk memasukkannya ke dalam penjara dan harus memakan semangkuk bubur yang diberikan racun. Tidak hanya itu, penjara yang mengurungnya juga akan diberikan racun sehingga bisa dipastikan tidak ada satupun orang yang bisa melepaskannya. Singkat cerita, ia yang berada di penjara menahan lapar karena belum makan sama sekali. Apabila ia memakan bubur di sana, maka ia akan mati. Tak lama kemudian, datang seseorang menghampirinya, yaitu Pang. Namun, kedatangannya bukan untuk melepaskan ia dari penjara, melainkan memberikan ia sebuah surat peninggalan dari Xiaolin. Yang saat dibaca, selama ini Xiaolin selalu mencintainya. Membaca isi surat tersebut, ia pun akhirnya sadar atas perbuatannya selama ini dan segera memakan bubur tersebut, supaya bisa menyusul kepergian Xiaolin. Setelah mati, tiba-tiba terdapat sebuah cahaya di tubuhnya yang langsung diambil oleh Pang di sana. Lantas, kematian Bincang telah terdengar ke telinga King Yu. Ia pun bersedih karena di keluarga Ye hanya tersisa dirinya sendiri. Namun di sisi lain, hal yang tak terduga terjadi. Tai Jin ternyata berencana bunuh diri tepat di sebelah susu dengan membakar aula makam tersebut. Melihat kobaran api, pasukan yang berjaga segera memadamkannya. Lalu keesokan harinya, usai kebakaran tersebut, King Yu tidak menemukan jasad Tai Jin ataupun susu. Kini ia pun harus pergi mencari jasad mereka sampai ketemu. Di waktu bersamaan, burung gagak hitam mengambil giyok kematian di tempat kebakaran. Siapa sangka pasukan inti milik Dewa Iblis ternyata masih hidup dan selama ini tinggal di jurang terpencil. Salah satunya wanita di sana yang bernama Si Ying dan seorang pria yang bernama Jing Mi. Mereka berdua ini adalah pasukan setia milik Dewa Iblis. Misi mereka mencari seorang pria yang memiliki janin iblis agar bisa membangkitkan Dewa Iblis pemimpin mereka lagi. Jing Mi berkata, satu-satunya petunjuk adalah suku Yi Yue. Karena di saat dulu suku Yi Yue membuat perjanjian dengan Dewa Iblis. Dan keturunan dari suku Yi Yue pasti memiliki pria pemilik janin iblis. Sementara itu batu giyok kematian dijatuhkan oleh burung gagak tepat di atas suku Yi Yue. Dan secara kebetulan suku tersebut sedang melakukan sebuah ritual untuk membuka portal dunia akhirat yang hanya bisa dibuka dalam 500 tahun sekali. Di sana kebetulan juga ada Tai Jin yang sudah kembali ke sukunya. Lalu kita pun flashback sebentar saat kebakaran terjadi Bayu datang membawa Tai Jin pergi. Awalnya ia tidak mau pergi namun Bayu berusaha meyakinkannya pasti ada cara lain untuk membuat susu hidup kembali. Ternyata ritual ini dilakukan atas permintaan Tai Jin yang dimana ia akan masuk ke dalam gerbang dunia akhirat demi bisa menemukan roh milik susu. Singkatnya ritual telah selesai dilakukan. Gerbang dunia akhirat telah terbuka. Resiko yang akan diterima setelah masuk tidak ada satupun orang yang bisa keluar lagi. Namun di sana Tai Jin tidak peduli dan tetap ingin masuk ke dalam dunia akhirat. Lalu singkatnya sebulan kini telah berlalu. Semenjak kepergian Tai Jin, Bayu terus memikirkannya. Sedangkan Tai Jin saat ini berada di dunia akhirat banyak bertemu dengan roh yang bergentayangan. Ia lantas bertanya mengenai keberadaan susu namun roh di sana tidak ada satupun yang tahu. Sesaat Tai Jin melihat ilusi wajah susu di sungai tersebut, ia pun segera menyentuhnya. Namun tiba-tiba tangannya langsung terluka. Memiliki firasat roh milik susu berada di sungai tersebut, ia pun segera mencarinya. Lagi dan lagi, ia kembali melihat susu berada di sana yang dimana hal itu merupakan ilusi semata. Tai Jin yang hilang kesadaran langsung turun ke sungai yang membuat seluruh tubuhnya mengalami luka yang cukup serius. Kembali ke Bayu, ia pun terus menunggu Tai Jin dan berharap bisa selamat. Ibunya di sana berkata, Tai Jin tidak akan bisa keluar lagi dan meminta anaknya ini mengikhlaskan kepergian Tai Jin. Tak lama kemudian, datang dua orang iblis ke suku Yiyue. Melihat hal itu, Bayu segera maju untuk melawan. Yang ternyata, iblis tersebut adalah Si Ying bersama Jingmi. Meskipun ia sadar, kekuatannya tidak sebanding, namun Bayu terus bertarung. Lalu adegan melompat seratus tahun kemudian. Tai Jin saat ini terus mencari tanpa lelah sambil mengarungi sungai tersebut. Luka-luka di tubuhnya pun pulih kembali berkat tulang sum-sum milik susu yang kini berada di tubuhnya. Sehingga ia bertahan dan mencari roh milik susu. Secara kebetulan, Batu Giyok Kematian berada di sana dan langsung diambil olehnya. Meskipun sadar ia nantinya akan terkena kutukan, namun ia tidak peduli dan akan menggunakan Batu Giyok Kematian untuk mencari keberadaan roh milik susu. Alasan kenapa Giyok Kematian bisa berada di sana karena di saat gerbang dunia akhirat terbuka, burung gagak hitam tak sengaja menjatuhkannya dan ikut masuk ke dalamnya. Lalu adegan kembali melompat 400 tahun kemudian, yang kini sudah genap 500 tahun. Tai Jin berada di sana. Saat ini dunia dalam kondisi damai dan aman, bahkan Tai Jin sudah dianggap sebagai legenda dan menjadi cerita rakyat sebagai pemimpin atau raja yang membawa kemakmuran di saat dulu. Namun sayang ceritanya sedikit berbeda, yang di mana dikisahkan Tai Jin di saat dulu selalu menggunakan topeng saat menjadi raja. Maka sebab itu para penerusnya yang menjadi raja saat ini juga akan menggunakan topeng tersebut. Lalu kita pun diperlihatkan raja di kerajaan Jing yang menggunakan sebuah topeng. Legenda juga menceritakan 500 tahun kemudian Dewa Iblis akan bangkit kembali dan itu bertepatan dengan masa saat ini. Sudah 500 tahun berlalu, Tai Jin terus melakukan pencarian, bahkan tulang sum-sum dan Giyok Kematian sudah mulai kehilangan khasiatnya. Meskipun akan mati hari ini, ia tetap bertekad terus melakukan pencarian. Adegan lalu berpindah memperlihatkan susu sedang melakukan kultifasi dan kini ia sudah kembali dari perjalanan masa lalunya dan kembali ke masa depan. Karena ia berhasil menghentikan kebangkitan Dewa Iblis di masa lalu, maka dari itu di masa sekarang semuanya pun juga ikut berubah. Kita diperlihatkan pemimpin sekte Siao yang dipimpin oleh Tuan Zhao sedang menyegel para Iblis dan Siluman. Sedangkan sekte Heng Yang dipimpin oleh Suan Zi, ayahnya Susu, juga sedang melakukan hal yang sama. Ternyata para Siluman saat ini sedang menggila, itu dikarenakan hasutan dari Si Ying yang memaksa mereka membuat kehancuran demi mencari seorang pria pemilik Janin Iblis yang merupakan keturunan Dewa Iblis itu sendiri. Kembali ke Susu, ia pun masih mengingat kejadian yang sudah ia lewati bersama Tai Jin di masa lalu. Namun sekarang ia sudah kembali ke masa depan dan berusaha melupakan itu semua. Setelah keluar dari sungai tempat ia berkultifasi, sang ayah bersama murid sekte Heng Yang sangat merasa senang melihatnya akhirnya kembali dari masa lalu dan berhasil mencegah kebangkitan Dewa Iblis. Lantas ia bertanya kepada sang ayah yang sebelumnya saat ia hendak kembali ke masa lalu, ayahnya ini sudah tewas terbunuh. Sang ayah pun tidak bisa menjawab karena masa lalu sudah diubah oleh Susu dan di masa depan juga ikut berubah. Orang-orang yang sudah mati kini hidup kembali menyesuaikan perubahan di masa lalu. Berkat Susu yang berhasil menghentikan kebangkitan Dewa Iblis, makanya di masa sekarang semua orang pun bisa hidup kembali. Di sana Susu sangat bersyukur karena kerja kerasnya tidak sia-sia. Setelahnya Suan Zee bersama Tuan Zhao bertemu. Kini sekte Dewa mereka harus berhadapan dengan dua orang Iblis yang kemungkinan pasukan inti milik Dewa Iblis yang masih hidup. Mereka pun harus bersatu untuk menghentikannya karena mereka yakin kedua Iblis ini berniat membangkitkan Dewa Iblis kembali. Sesaat Tuan Zhao berkata terdapat seorang pria yang ditemukan di dekat sungai tempat Susu kembali. Yang ternyata orang itu adalah Tai Jin yang secara kebetulan berhasil keluar dari gerbang Dunia Akhirat dan bertepatan dengan kembalinya Susu dari masa lalu. Namun untuk saat ini Tuan Zhao dan Suan Zee masih belum mengetahui identitas Tai Jin yang merupakan Dewa Iblis. Sesaat Tai Jin teringat bagaimana bisa ia keluar dari Dunia Akhirat. Di kala itu ia tenggelam di dasar sungai dan menemukan salah satu barang pusaka milik Dewa Iblis. Barang pusaka itu pun terhubung ke tubuhnya yang menyebabkan ia keluar dari Dunia Akhirat. Setelah mengingat itu jantungnya pun terasa sakit kembali. Sehingga salah satu murid dari sekte Xiao datang menghampirinya. Saat ini ia pun tinggal di sekte Xiao. Tak lama kemudian Tuan Zhao datang menemuinya melihatnya di sana. Tai Jin langsung teringat di masa lalu yang pernah berhadapan dengannya. Namun di sini Tuan Zhao tidak mengetahui identitas Tai Jin. Oleh sebab itu Tai Jin berterima kasih karena sudah diselamatkan dan berniat pergi dari sana. Lalu tanpa sengaja ia bertemu dengan seseorang yang wajahnya mirip dengan Xiao Lin. Kalau kalian masih ingat pria ini bernama Gong, kakak seperguruannya Susu. Untung saja Tai Jin segera sadar kalau ia bukanlah Xiao Lin. Melainkan orang yang berbeda. Pertemuan itulah Tai Jin berusaha mengakrabkan diri dengannya. Sebab di masa lalu ia bersama Xiao Lin saling bermusuhan. Dan di masa sekarang ia tidak ingin itu terjadi lagi. Lantas Tai Jin tidak jadi pergi dan kembali menemui Tuan Zhao dan memintanya untuk mengangkatnya menjadi murid Sekte Xiao. Hal tersebut dilakukan karena baru mengingat Susu juga berasal dari Sekte Dewa. Mungkin saja apabila ia berada di sana cukup lama akan bisa menemukan Susu kembali. Karena terus memohon, Tuan Zhao akhirnya menerima ia masuk ke dalam Sekte Xiao. Untuk membantu pelatihan dasar ilmu bela dirinya, Tuan Zhao memberikan sebuah pedang legenda. Karena baru pertama kali melihat ia yakin Tai Jin pemuda yang berbakat. Yang suatu saat nanti bisa membantu Sekte Dewa dalam membasmi para iblis dan siluman. Sementara di tempat lain, Susu terus melamun memikirkan masa lalu yang ia lewati. Apakah itu adalah mimpi atau kenyataan? Tak lama kemudian ia bertemu dengan salah satu murid Sekte Heng Yang yang bernama Suweya. Sontak Susu langsung teringat gadis kecil yang pernah ia selamatkan waktu itu. Dan benar saja, Suweya berkata sangat tidak asing terhadap wajah Susu. Setelah kebenaran terungkap, mereka pun akhirnya sadar kalau pernah bertemu di masa lalu. Dan Suweya memang benar merupakan gadis kecil yang pernah diselamatkan oleh Susu. Dari sinilah Susu menyadari masa lalu yang pernah ia lewati waktu itu bukanlah mimpi belaka. Melainkan kenyataan. Di malam hari, mereka berdua jalan-jalan ke pasar dan tak sengaja mendengarkan seorang pria tua pendongeng yang menceritakan kisah seorang Taijin. Mendengarkan hal itu, Susu memintanya untuk menceritakan secara detail. Kisah seorang Taijin yang merupakan raja di kerajaan Jing. Pria itu pun bercerita, Taijin adalah seorang raja yang sangat baik dan membawa kemakmuran untuk warganya. Taijin juga memiliki seorang istri yang sangat cantik dan sangat dicintainya. Namun sayang, wanita itu tidak tercatat dalam sejarah dan identitasnya masih belum diketahui. Sementara di tempat lain, Taijin kini resmi menjadi murid sektor Xiao. Bahkan menjadi murid pribadinya, Tuan Zhao. Karena belum mengetahui nama dan identitasnya, Tuan Zhao memberikan nama baru untuknya, yaitu Jumin. Supaya lebih enak, kita sebut saja namanya Taijin. Oke lanjut. Lalu Tuan Zhao mengajaknya ke sebuah tempat sambil memperkenalkan Sekte Xiao yang terletak di antara keempat puncak Gunung Dewa yang membuat mereka bebas melakukan apapun yang diinginkan. Sama seperti jurus Sekte Xiao, yaitu Pedang Kebebasan. Sedangkan Susu terus melatih kultifasinya demi bisa melupakan masa lalunya saat bersama dengan Taijin. Namun sayang, usahanya selalu gagal dan kenangan tersebut sulit untuk dihapuskan. Singkat cerita, Taijin selama berada di Sekte Xiao selalu menyendiri untuk mempelajari dan menguasai jurus Pedang Kebebasan. Karena di tubuhnya terdapat tulang sum-sum dewa milik Susu, jurus itu pun dengan mudah ia kuasai. Lalu Tuan Zhao membawa Taijin bertemu dengan Suan Zi di Sekte Heng Yang. Melihatnya di sana, Suan Zi langsung teringat kalau Taijin adalah dewa iblis yang pernah ditunjukkan oleh Susu waktu itu. Namun di sini Suan Zi masih merahasiakannya dan menerima kedatangannya. Lalu Suan Zi mengajak Tuan Zhao pergi sebentar ke atas gunung sambil mengajaknya bermain catur. Di sanalah ia menceritakan asal-usul Taijin yang sebenarnya. Mereka berdua tetap bersedia menerima Taijin karena yakin Taijin sebenarnya adalah orang yang baik. Sementara itu Taijin sendiri pergi ke perpustakaan untuk mencari sebuah kitab yang bernama Kitab Pengumpul Jiwa untuk dipelajari. Sedangkan Su Su saat ini merasa telah gagal melakukan kultivasi dalam menekan tulang iblis di tubuhnya. Maka dari itu ia juga pergi ke perpustakaan dalam mencari Kitab Pengumpul Jiwa. Alhasil Taijin pun melihat kedatangannya. Namun di sana Susu belum menyadari dan setelah mendapatkan kitab tersebut ia pun lalu pergi. Setelah kembali ke kamar Susu membaca isi kitab itu namun sayang di sana tidak ada cara untuk menghancurkan tulang iblis di tubuhnya. Setelah Susu pergi Taijin secara diam-diam masuk ke dalam kamarnya dan mengambil kitab tersebut. Setelah dibaca ia pun menyadari Susu saat ini berencana menghancurkan tulang iblis. Ia pun langsung teringat di masa lalu Susu menukar tulang iblis dengan tulang sum-sum miliknya yang kini berada di tubuh Taijin. Sementara di tempat lain Si Ying bersama Jingmi berencana mencari janin iblis. Namun yang tahu keberadaannya hanyalah Bambang yang saat ini masih tersegel di jurang terpencil. Lantas mereka pun mencari cara untuk bisa membebaskannya supaya Bambang mau membantu untuk menemukan keberadaan janin iblis. Adegan lalu berpindah ke sebuah sekte dewa yang bernama Sekte Chen. Di sana ketua Sekte Chen memberikan hadiah kepada anaknya yang bernama Chenmi. Berupa senjata kipas agar kelak Chenmi anaknya ini bisa membasmi para siluman dengan mudah. Sesaat ketua Sekte mendapatkan surat undangan dari Sekte Dewa lainnya dalam membahas dua orang iblis yang berencana membangkitkan Dewa Iblis kembali. Ia pun lalu pergi ke pertemuan tersebut. Setelah tiba kini seluruh Sekte Dewa telah berkumpul dan mulai merencanakan sebuah misi untuk menjebak kedua iblis. Yaitu dengan cara membuat sebuah ujian di Sekte Dewa dalam mengumpan kedua iblis tersebut masuk ke dalamnya. Kabar mengenai ujian Sekte Dewa telah terdengar ke telinga Si Ying bersama Jingmi. Lantas mereka pun berniat menyamar untuk mengikuti ujian tersebut. Sesaat kita diperlihatkan Bayu yang ternyata saat ini masih hidup dan berada di sana. Singkat cerita ujian pun akan segera dimulai. Murid-murid dari berbagai Sekte Dewa mulai berdatangan ke sana. Di sana kita juga diperlihatkan Si Ying bersama Jingmi yang sedang menyamar. Tak lama kemudian Susu bersama murid Sekte Hengyang datang ke sana. Ia pun menjadi primadona oleh para murid pria. Namun siapa sangka di sana bukanlah Susu, melainkan Yueya yang menyamar menjadi dirinya. Lalu para ketua Sekte Dewa pun keluar untuk menjelaskan proses aturan dalam ujian kali ini. Yaitu mereka harus membasmi para siluman. Yang berhasil membasmi siluman terbanyak maka akan menjadi pemenangnya. Lalu sebuah portal langsung dibuka dan seluruh murid dikirim ke alam dewa untuk memulai ujian. Setelah tiba, Tai Jin justru saat ini tidak berniat mengikuti ujian itu dan izin kepada teman-temannya pergi jalan-jalan. Sedangkan Yueya saat ini dikerumuni banyak murid yang mengajaknya untuk menjadi satu kelompok karena mengira ia adalah Susu. Oleh sebab itu, Yueya berusaha untuk menghindar supaya identitasnya tidak diketahui. Keadaan ujian saat ini terus dipantau oleh para ketua Sekte dan pada akhirnya ujian pun dimulai dan para siluman mulai dikirim ke sana. Para ketua Sekte berharap kedua iblis saat ini bisa terkena jebakan mereka. Terlihat Yueya mulai menangkap siluman yang merupakan ujian mereka. Namun siapa sangka Chen Mi datang ke sana dan merebut hasil tangkapannya. Di sana Chen Mi masih menganggap Yueya adalah Susu dan mengajaknya satu kelompok bersama. Tentu saja Yueya menolak dan berusaha melawan. Hingga pada akhirnya ia pun kalah bertarung dan tidak sanggup untuk melawan. Di saat Chen Mi ingin melecehkannya, datanglah Tai Jin menghentikan. Dengan mudah ia mengalahkan Chen Mi bersama pengikutnya. Sambil mengancam apabila ia tidak segera meminta maaf kepada Yueya, maka ia akan dibunuh. Alhasil Chen Mi melakukan perintahnya dan segera meminta maaf. Di sisi lain, Gong tak sengaja berpas-pasan dengan Jing Mi dan Xi Ying. Demi tidak menimbulkan kecurigaan, mereka berdua pun menghindarinya. Di sana, Gong yang sedikit merasa curiga terhadap kedua murid itu memilih untuk diam dan mencari keberadaan siluman. Tak lama kemudian, ia pun bertemu dengan murid lainnya yang memiliki tugas yang sama, yaitu mencari kedua iblis tersebut. Yang tak lain adalah Jing Mi beserta Xi Ying. Karena tidak menemukannya, Gong mulai curiga. Mungkin saja kedua iblis tersebut telah menyamar menjadi murid di dalam ujian kali ini. Adegan lalu berpindah kepada Tai Jin yang terus berkeliling di alam dewa dan tak sengaja singgah ke sebuah kuil. Siapa sangka tanpa sengaja ia berhasil bertemu dengan Susu yang juga berada di sana. Sedangkan Susu yang melihat kedatangannya sangat terkejut. Lantas ia pun berpura-pura mengaku dirinya bukanlah Susu dan Tai Jin sudah salah mengenal orang. Tentu saja Tai Jin sadar akan kebohongannya. Maka dari itu ia pun sengaja menguji Susu dengan berkata kalau ia melihat seseorang yang wajahnya mirip seperti Xiaolin. Tanpa diduga, Susu menjawab orang tersebut bukanlah Xiaolin, melainkan Gong, kakak seperguruannya. Karena keceplosan, Tai Jin akhirnya sadar ia adalah Susu. Karena bagaimana mungkin ia bisa mengenal Xiaolin. Susu yang sudah ketahuan berusaha menyangkalnya dan pergi dari tempat tersebut. Singkat cerita, Jing Mi akhirnya menunjukkan dirinya di hadapan para ketua sekte dewa. Melihat kedatangan salah satu iblis yang dicari, para sekte dewa mulai segera bertindak. Pertarungan sengit pun terjadi. Terlihat seluruh ketua sekte bersama-sama mengumpulkan kekuatan untuk menghadapi Jing Mi. Namun siapa sangka Jing Mi begitu kuat bahkan serangan mereka tidak ada apa-apanya. Sementara itu, Tai Jin menyerang Xi Ying. Tai Jin langsung teringat kepada Xi Ying saat bertarung melawan dewa iblis di masa lalu. Di dalam pertarungan tersebut, sesaat ada seseorang yang membantu Xi Ying. Yang mengharuskan Tai Jin terpaksa bertarung melawan mereka berdua. Lalu setelah itu, Tai Jin bersama Xi Ying beradu kekuatan. Untuk memperebutkan salah satu barang pusaka milik dewa iblis. Tidak ingin segel iblis itu diambil oleh Xi Ying, Tai Jin lantas menggunakan teknik pedang kebebasan. Salah satu jurus milik sekte siau yang telah diajari oleh Tuan Zhao kepadanya. Begitu juga dengan Xi Ying yang menggunakan seluruh kemampuannya. Tak lama kemudian, dari arah belakang, Su Su datang membantu yang membuat Tai Jin berhasil mendapatkan segel iblis tersebut. Siapa sangka segel itu secara tiba-tiba masuk ke dalam tubuhnya. Yang di mana Tai Jin mulai terpengaruh oleh aura jahat dari segel iblis tersebut. Melihat itu, Xi Ying menyadari kalau Tai Jin adalah janin iblis. Dan seketika, dewa iblis mulai mempengaruhi Tai Jin dan membiarkan segel iblis dengan tubuh Tai Jin bersatu. Supaya dewa iblis ini bisa terbangun seutuhnya. Su Su sekuat tenaga membuat Tai Jin tidak berubah menjadi dewa iblis lagi. Ia pun menggunakan seluruh kemampuannya untuk mengeluarkan segel iblis tersebut dari tubuhnya. Dan pada akhirnya ia pun berhasil melakukannya. Di waktu bersamaan, Bambang berhasil terbebas dari segel di jurang terpencil. Kini ia mulai berencana pergi ke sekte dewa dan merencanakan sesuatu hal. Sedangkan Jing Mi akhirnya kewalahan melawan para ketua sekte. Ia pun hampir saja tewas terbunuh. Beruntung, Xi Ying datang tepat waktu dan membawanya pergi dari sana. Singkat cerita, Suan Zi dan Tuan Zhao berhasil mendapatkan segel iblis. Namun, mereka sesaat merasa heran. Siapa yang membocorkan rahasia mengenai penangkapan dua iblis di ujian kali ini. Sehingga kedua iblis tersebut berhasil selamat. Suan Zi yakin iblis-iblis itu pasti akan kembali lagi. Tak lama kemudian, mereka kedatangan seseorang yang tak lain adalah Bambang. Di sana, Suan Zi ternyata sangat mengenalnya. Diceritakan, Bambang ini berasal dari sekte Heng Yang. Namun berkhianat dan berpihak kepada dewa iblis di saat dulu. Kembalinya Bambang kali ini untuk meminta maaf dan ia sudah bertobat. Tentu saja, Suan Zi menerimanya kembali. Lalu, Su Su dipanggil untuk bertemu dengan Bambang. Usut punya usut, Bambang ini ternyata ayah kandungnya Su Su. Dan di sana, Bambang meminta maaf dan menganggap dirinya tidak pantas menjadi seorang ayah yang baik. Semenjak kepergian Bambang, Suan Zi menganggap Su Su sebagai anaknya hingga sampai sekarang. Di sana, Su Su belum bisa menerima kenyataan tersebut. Namun meskipun begitu, ia akan berusaha menghormati Bambang. Di tempat lain, Si Ying menyadari jiwa kakaknya sudah berhasil terkumpul dan bangkit kembali. Kakaknya pun berterima kasih karena sudah bersedia menjaga tubuhnya selama ini. Saat membuka topeng, kita pun sadar wajahnya mirip seperti Bincang. Namun ia bernama Monu, kakaknya Si Ying. Singkat cerita, Su Su kembali ke dalam kamar telah ditunggu oleh Tai Jin yang ingin berbicara empat mata kepadanya. Di sanalah Tai Jin mulai menceritakan semua kisah mereka 500 tahun yang lalu. Ia menceritakan kisah tersebut dengan tujuan supaya Su Su bisa mengingatnya kembali. Di saat dulu, Su Su tewas terbunuh akibat menerima hukuman langit. Dan selama itu juga, Tai Jin masuk ke dalam gerbang dunia akhirat demi bisa menemukan roh milik Su Su. Tanpa terasa, 500 tahun berlalu, ia pun tersadar dan berada di sekte Heng Yang. Dan kembali bertemu dengan dirinya. Orang yang paling dicarinya selama ini. Di sana tetap saja, Su Su menyangkal dan mengaku dirinya bukanlah Su Su yang dicari oleh Tai Jin. Lantas ia meminta Tai Jin untuk melupakan masa lalunya tersebut dan hidup lebih baik di masa sekarang. Alhasil, Tai Jin hanya bisa bersedih atas semuanya ini dan segera pergi dari sana. Setelah kepergiannya, Su Su juga ikut menangis. Ia berbohong seperti itu karena tidak ingin tulang iblis di tubuhnya kembali lagi ke tubuh Tai Jin. Satu-satunya cara yaitu menjauhinya agar Tai Jin bisa hidup lebih baik. Di malam hari, Su Su bertemu dengan Gong yang di mana Gong selama ini sangat menyukainya dan berharap bisa menikah. Namun sayang, Su Su menolak karena selama ini ia kembali ke masa lalu, ia sudah memiliki seseorang di hatinya dan tidak bisa menerima orang lain lagi. Ia pun meminta maaf. Gong berusaha bersikap dewasa dengan tidak memaksa cintanya kepada Su Su. Terlihat, Tai Jin pergi ke jurang terpencil karena sudah mengetahui keberadaan kedua iblis tersebut. Secara bersamaan, Si Ying bersama Jing Mi juga berada di sana. Mendapati, Bambang sudah menghilang. Hingga tak lama kemudian, datanglah Tai Jin ke sana dengan menyamar menjadi dewa iblis. Tai Jin berpura-pura menjadi dewa iblis dengan pengetahuan yang ia ketahui. Sehingga membuat Si Ying merasa ia benar-benar dewa iblis. Lantas, Tai Jin mencoba mengorek informasi ke mereka. Apa yang terjadi apabila tulang iblis dihancurkan? Si Ying menjawab, tulang iblis tidak akan bisa dihancurkan. Karena pertanyaannya itulah, Si Ying akhirnya menyadari dihadapannya saat ini bukanlah dewa iblis yang asli, melainkan Tai Jin. Lalu ia pun pergi ke rumah Susu. Sayangnya, yang ia temui justru Bambang di sana. Tentu saja mereka berdua ini menyadari identitas masing-masing. Bambang memintanya untuk menjauhi Susu. Apabila tidak, ia akan mengungkap identitasnya sebagai janin iblis kepada semua orang. Namun di sana, Tai Jin juga tahu akan masa lalu dari Bambang. Oleh sebab itu, mereka berdua pun memutuskan untuk bertarung. Lalu datanglah Susu ke sana untuk menghentikan mereka. Ia meyakinkan Bambang ayahnya di sana untuk percaya kepada Tai Jin yang tak akan mungkin menjadi dewa iblis. Sesaat, Tai Jin sangat terkejut kalau Bambang adalah ayah kandungnya. Sedangkan Si Ying meminta bantuan kepada Monu kakaknya agar membuat Tai Jin menjadi dewa iblis kembali. Monu memiliki sebuah rencana, yaitu menggunakan bayu yang merupakan pengikut setianya Tai Jin. Lalu, Tai Jin yang menemui Suan Zee sangat terkejut melihat bayu berada di sana. Bayu yang takut identitas Tai Jin akan ketahuan lantas berpura-pura tidak mengenalnya. Namun siapa sangka Tai Jin menyangkal hal itu dan berkata kepada Suan Zee, Bayu adalah teman dekatnya yang dulu tersesat dan kini sudah bertobat dan kembali ke jalan yang benar. Saat keluar, bayu terus memohon agar ia bisa terus mengikutinya. Tai Jin menjawab, ia sudah bukan seorang raja lagi yang tak harus diikuti. Meskipun begitu, Tai Jin tetap menganggapnya sebagai teman dan akan memberikan ia tempat tinggal. Lalu, Yueya ditugaskan untuk memberikan tempat tinggal kepada bayu. Sementara itu, Gong yang memiliki tugas untuk membasmi siluman mulai berkelana. Sesaat lampu pendeteksi siluman miliknya menyala, ia pun mengikuti arah dari lampu tersebut dan membawanya ke sebuah rumah. Ternyata rumah itu milik Monu, kakaknya si Ying. Namun sesaat, Monu menyadari kedatangan seseorang ke rumahnya. Setelah keluar, alangkah terkejutnya ia saat melihat seorang pria yang wajahnya mirip seperti Xiaolin. Seketika ia pun teringat akan masa lalunya sebagai Bin Chang yang sangat dicintai oleh Xiaolin. Merasa tidak ada siluman di sana, Gong lalu memberikan sebuah jimat kepadanya dan hendak pergi dari sana. Monu mencoba menahan dan tidak akan menyianyikan kesempatan untuk bertemu dengannya. Di tempat lain, Bayu sedang mencari keberadaan Tai Jin dan bertanya kepada Yueya. Ternyata Tai Jin saat ini sedang bersama dengan Susu. Mendengarkan hal tersebut, Bayu segera mengirim pesan kepada Xi Ying dan Jing Mi. Tanpa sengaja, pesan yang dikirimnya itu dilihat langsung oleh Bambang. Xi Ying bersama Jing Mi mendapatkan pesan tersebut dan mulai merencanakan sesuatu hal untuk memanfaatkan susu agar Tai Jin mau mengikuti perintah mereka. Tai Jin dan Susu akhirnya pergi ke ibu kota dan menginap di sebuah penginapan yang merupakan target para siluman nantinya. Pemilik penginapan mencoba memperingati mereka kalau terdapat siluman pada saat malam hari. Namun mereka tidak peduli karena itulah tugas mereka berdua saat ini. Siapa sangka Gong juga berada di sana. Setelah bertemu, Susu mengajak ia untuk mendiskusikan cara membasmi siluman bersama-sama. Setelah duduk bersama, Gong mulai menjelaskan siluman kali ini dapat berubah bentuk layaknya manusia dan bisa mengetahui isi hati seseorang. Siluman ini bernama Yi Mei. Diketahui siluman Yi Mei menyukai wanita cantik dan pria sangat tampan. Cara untuk mengetahui siluman ini, mereka harus menggunakan benang merah. Lalu mereka pun mulai berbagi tugas, Tai Jin bersama Susu menyirami air jimat dan memasang benang merah di seluruh ibu kota. Sehingga di malam hari, mereka pun mulai menjalankan rencana. Namun sayang, Susu yang terlalu mabuk melupakan tugasnya saat ini dan memilih tidur. Di saat itulah siluman tersebut masuk ke dalam kamar dan mulai memasuki fikirannya. Lalu Tai Jin yang pergi berpatroli tak sengaja melihat Susu. Beruntung ia menyadari terdapat benang merah di tubuhnya. Dan itu bukanlah Susu, melainkan siluman yang menyamar menjadi dirinya. Saat hendak ditangkap, siluman itu pun segera pergi dari sana. Tanpa sengaja, siluman itu bertemu dengan Gong. Dengan segera, Gong menyerang untuk menangkapnya. Gong yang lengah fikirannya mulai dimasuki. Dan mengungkit masalah percintaannya dengan Susu. Alhasil, energi milik Gong mulai diserap. Beruntung, Monu datang tepat waktu untuk menyelamatkannya. Meskipun berhasil diselamatkan, Gong tetap terluka. Yi Mei yang gagal menjalankan tugasnya menemui Xi Ying. Di sana, Xi Ying menyuruhnya untuk memasuki mimpi Susu agar bisa mengetahui kelemahan Taijin. Dengan segera, siluman ini pun memasuki mimpi milik Susu untuk memanipulasi fikirannya. Kalau Taijin pasti akan berubah menjadi Dewa Iblis. Sementara itu, Taijin melihat sosok Dewa Iblis di dalam mimpinya juga. Untuk menunjukkan kalau Dewa Iblis adalah Taijin. Namun tetap saja, Taijin tidak peduli dan bersumpah tidak akan menjadi dirinya. Saat dalam pertarungan, Dewa Iblis lalu menunjukkan Susu yang isi fikirannya sedang dimanipulasi. Supaya Susu percaya Taijin pasti berubah menjadi Dewa Iblis dan takut kepadanya. Sedangkan di dalam mimpi Susu yang dimasuki oleh siluman, Susu bersama Taijin sedang pergi ke festival. Dan di saat itulah, Taijin berubah menjadi Dewa Iblis dan menyerangnya. Di sini, siluman itu sengaja membuat Susu takut kepada Taijin. Kembali ke Taijin, di sana Dewa Iblis berkata, mimpi yang dialami oleh Susu saat ini adalah masa depan yang akan terjadi kepadanya. Tentu saja Taijin tidak percaya dan menyadari itu semua hanyalah ilusi belaka. Dengan segera ia menyerang Dewa Iblis di sana yang membuat siluman Yimei akhirnya musnah. Singkat cerita, esok hari pun tiba, mereka berdua pun saling bertemu. Taijin berusaha meyakinkan Susu kalau ia tidak akan berubah menjadi Dewa Iblis seperti mimpi buruk yang dialaminya tadi malam. Susu tentu saja percaya terhadap ucapannya. Ia juga menyadari mimpi buruknya tadi malam merupakan ilusi yang dibuat oleh siluman. Sementara itu, Gong telah terbangun dari pingsannya dan berada di rumah Monu. Ia pun teringat di saat Monu menyelamatkannya dan mengobati lukanya. Bahkan tanpa sengaja, mereka berdua pun berciuman. Lantas ia pun segera keluar untuk memberikan penjelasan. Namun ia melihat Monu sedang menjahit bajunya di sana. Ia pun hendak menjelaskan kejadian tadi malam, namun Monu justru mengajaknya makan terlebih dahulu. Singkatnya, Taijin bersama Susu pergi ke festival pohon. Festival itu diadakan untuk mengusir siluman jahat di ibu kota. Saat sedang berlangsung, salah satu pendeta menunjuk ke arah Taijin yang merupakan dewa iblis. Di sana Taijin sangat terkejut, namun ternyata bukan ia yang ditunjuk, melainkan orang di belakangnya. Lalu tiba-tiba terjadi kekacauan di festival itu, yang membuat Taijin bersama Susu terpisah di sana. Lantas Taijin yang mencarinya justru bertemu dengan Si Ying bersama Jingmi. Dan kehadiran mereka di sana tidak dapat dirasakan oleh orang lain. Lantas Taijin segera mengeluarkan pedang untuk bertarung. Namun Si Ying berkata, mereka hanya ingin mengobrol saja. Ia pun mengajak Taijin ikut pergi bersama mereka. Dengan iming-iming bisa mendapatkan kekuatan dewa iblis. Namun Taijin menolak dan tidak membutuhkannya. Si Ying lalu memberikan dua pilihan, apakah memilih menjadi dewa iblis yang sangat dihormati atau tetap di sekte dewa sampai identitasnya ketahuan. Apabila itu terjadi, maka semua orang akan memburunya. Di waktu bersamaan, Chengmi juga pergi ke festival pohon untuk mencari keberadaan Taijin dan hendak balas dendam. Sesaat ia merasakan sesuatu hal di depannya. Dengan menggunakan batu spiritual, ia pun dapat melihat Taijin bersama iblis di hadapannya. Yang hanya dapat dilihat menggunakan batu spiritual tersebut. Dan orang lain tidak akan bisa melihat mereka. Dengan segera ia pun menghancurkan pembatas yang dibuat oleh Si Ying. Sehingga keberadaan mereka bertiga pun ketahuan. Si Ying segera menyerang untuk membunuh Chengmi. Taijin berusaha melindunginya, namun sayang sudah terlambat. Memanfaatkan kejadian itu, Si Ying membuat seolah-olah Taijin sebagai pelakunya. Jingmi lalu menyerang warga sekitar. Taijin segera mengeluarkan pedang untuk melawan demi menyelamatkan para warga. Setelah berhasil mengalahkannya, Jingmi hampir saja dibunuh oleh Taijin, namun sesaat Si Ying mengancam menggunakan nyawa warga sekitar. Yang membuat Taijin tidak jadi membunuhnya. Siapa sangka Si Ying tetap membunuh warga sekitar dengan sangat keji. Yang membuat Taijin menjadi murka, terpaksa ia menggunakan kekuatan dewa iblis di tubuhnya, yaitu teknik busur pembantai dewa. Setelah berhasil menyelamatkan warga sekitar, justru para warga menjadi takut kepadanya. Sedangkan Si Ying semakin yakin Taijin adalah dewa iblis. Ia bersama Jingmi segera memasukkan energi jahat kepadanya. Beruntung, Susu datang tepat waktu untuk menghentikan mereka. Setelah berhasil melakukan itu, Susu akhirnya tumbang. Taijin hendak memberikan sisa energi miliknya. Dari sinilah kebenaran terungkap. Kalau tulang iblis selama ini berada di tubuh Susu. Bahkan tulang iblis tersebut disegel menggunakan tubuh Susu itu sendiri. Sementara ketua Chen mendapatkan kabar kalau Chenmi anaknya telah dibunuh oleh Taijin. Mendengarkan hal tersebut, ia pun segera pergi ke lokasi dan menyerang Taijin hingga terlempar. Singkat cerita, Taijin dibawa ke puncak sekte dewa untuk diadili atas pembunuhan tersebut. Lantas, Tuan Zhao bertanya apakah ia pelakunya atau bukan. Taijin mengakui kalau bukan ia pembunuhnya. Dan ia sudah difitnah. Mendengarkan hal tersebut, Tuan Zhao mempercayai perkataannya. Sedangkan ketua sekte Chen tidak percaya terhadap ucapan Taijin dan lalu menunjukkan rekaman hasil pertarungan tersebut yang memperlihatkan Taijin membunuh anaknya. Bahkan terlihat jelas, Taijin sedang bersama dengan kedua iblis yang dicari, yaitu Xi Ying bersama Jing Mei. Lalu, Taijin mencoba menjelaskan dikala itu ia sedang bersama dengan Susu pergi ke festival pohon. Namun, sebuah insiden terjadi dan mereka pun terpisah. Kemudian, kedua iblis itu datang menemuinya dan di waktu bersamaan, Chen Mei juga datang ke sana. Pembunuhnya adalah Xi Ying dan membuat dirinya terfitnah. Tetap saja, ketua Chen tidak percaya dan memanggil petir untuk menghukumnya. Di waktu bersamaan, Xi Ying bersama Jing Mei juga berada di sana. Mereka pun membiarkan Taijin di fitnah supaya mendapatkan siksaan oleh para ketua sektor di sana. Di saat ketua Chen ingin membunuh Taijin, Tuan Zhao bersama Xuanzi segera menghentikannya karena yang dicari saat ini adalah kebenaran dan belum tentu Taijin bersalah. Satu-satunya cara untuk membuktikan ini semua, mereka harus bertanya kepada warga setempat mengenai kejadian tersebut. Ketua Chen menjadi sangat kesal namun ia tidak bisa berbuat apa-apa. Hingga tak lama kemudian, Bambang datang ke sana. Ia pun menjelaskan kedatangannya saat ini untuk membalaskan dendam kepada Dewa Iblis. Dan ia pun mengaku di saat dulu memang bekerja untuk Dewa Iblis namun sekarang ia sudah bertobat. Karena sangat mengenal Dewa Iblis tersebut, Bambang tiba-tiba berkata Taijin adalah Dewa Iblis. Bahkan ia pun menunjukkan kepada semua orang di sana terdapat barang pusaka milik Dewa Iblis yaitu busur pembantai Dewa di tubuh Taijin. Sontak semua orang di sana sangat terkejut dan ingin membunuh Taijin. Sedangkan Taijin sendiri tiba-tiba tertawa sebab ia selama ini sudah melakukan yang terbaik dan tidak pernah berbuat kejahatan. Namun tetap saja dirinya dituduh bersalah. Bahkan dianggap Dewa Iblis. Di saat itulah seketika Dewa Iblis di tubuhnya mulai menghasut Taijin dan membuatnya larut akan kebencian. Dan benar saja ia pun termakan hasutannya yang membuat Taijin berubah dan balik menyerang para ketua sektor Dewa di sana. Para ketua sektor berusaha melawan. Di sana Tuan Zhao masih percaya terhadap Taijin yang di hatinya tersimpan sifat yang baik. Melihat ketulusan Tuan Zhao, Taijin segera menghentikan serangannya dan mengambil alih fikirannya yang sebelumnya dikuasai oleh Dewa Iblis. Namun sayang ia terdorong hingga terikat ke pilar penakluk Iblis sehingga mendapatkan siksaan di sana. Lalu di sana Tuan Zhao kembali bertanya apakah ia benar-benar melukai warga dan membunuh Chenmi atau tidak. Taijin sesaat teringat kalau susu memiliki tulang Iblis di tubuhnya. Tidak ingin rahasia tersebut sampai ketahuan oleh semua orang terpaksa Taijin mengakui kalau itu perbuatannya yang padahal sebenarnya ia bukan pelakunya. Tuan Zhao menjadi sangat marah dan kecewa padahal sedari tadi ia berusaha untuk melindunginya. Taijin mengaku ia menggunakan teknik Iblis Busur Pembantai Dewa hanya demi melindungi warga. Namun ia tidak menyangka teknik tersebut belum sanggup ia kendalikan dan malah menjadi hilang kendali. Seketika Bambang mencoba menggiring opini seluruh orang di sana dan meminta untuk mengeluarkan Busur Pembantai Dewa dan tulang Iblis di tubuh Taijin dan pada akhirnya Busur Pembantai Dewa berhasil dikeluarkan dari tubuh Taijin. Lalu tak lama kemudian mereka kembali mencoba untuk mengeluarkan tulang Iblis hingga sesaat Susu datang ke sana untuk menyelamatkannya. Karena hal itu seluruh ketua sekte mempertanyakan kenapa Susu melindunginya. Susu menjawab kalau Taijin tidak akan bisa berubah menjadi Dewa Iblis. Lantas ia menceritakan sebuah kebenaran. 500 tahun yang lalu ia berhasil mengeluarkan tulang Iblis di tubuh Taijin dan kini tulang Iblis itu berada di tubuhnya. Kalau mereka tidak percaya Susu lalu kemudian menunjukkan kenangan tersebut. Yang dikala itu Taijin yang merupakan Dewa Iblis menyerang sekte Dewa. Susu lalu dikirim kembali ke masa lalu sekitar 500 tahun yang lalu untuk menghentikan Taijin dan mengeluarkan tulang Iblisnya agar kelak di masa depan Taijin tidak berubah menjadi Dewa Iblis. Melihat itu semua Taijin akhirnya tahu apa yang sudah dilakukan oleh Susu selama ini yaitu demi kebaikannya. Lalu Suan Z ayahnya Susu memeriksa jantung milik Taijin yang ternyata apa yang dikatakan Susu adalah benar. Di jantungnya terdapat tujuh paku pemusnah Iblis yang bisa diyakini Taijin benar-benar tidak akan bisa berubah menjadi Dewa Iblis kembali. Lalu Susu menjelaskan alasan Taijin menggunakan busur pembantai Dewa hanya untuk menyelamatkan para warga dan yang membunuh Chenmi adalah Iblis yaitu Xijing. Mendengarkan hal tersebut Suan Z bersama Tuan Zhao akhirnya sepakat untuk membebaskan Taijin dan diberikan kesempatan. Sedangkan masalah kematian Chenmi mereka akan menangkap Iblis Xijing dan Jingmi. Sedangkan Xijing bersama Jingmi yang melihat itu akhirnya sudah tahu Taijin tidak memiliki tulang Iblis di tubuhnya. Namun mereka tidak khawatir karena bagaimanapun juga tulang Iblis saat ini masih ada. Singkat cerita setelah masalah selesai Tuan Zhao bersama Suan Z menyerahkan busur pembantai Dewa kepada Ketua Sekte Chen untuk dijaga. Melihat barang pusaka milik Dewa Iblis itu Ketua Chen bersedia untuk menjaganya. Saat kembali ke sekte justru Ketua Chen berniat jahat. Dengan menggunakan busur pembantai Dewa ia akan membalaskan dendam kematian anaknya dan bisa memiliki kekuatan. Di malam hari Susu yang telah terbangun dari pingsan langsung dipeluk oleh Taijin. Ia meminta maaf karena baru tahu selama ini Susu kembali ke masa lalu demi kebaikan dirinya. Ia pun khawatir terhadap tulang Iblis di tubuh Susu yang suatu saat bisa menyiksa dirinya. Susu meminta ia untuk tetap tenang sebab tulang Iblis sudah ia segel dan ia tidak akan dikuasai aura jahat. Taijin lalu berjanji akan selalu bersamanya dalam menghadapi semuanya ini. Akhirnya Susu menerima Taijin dan hubungan mereka berdua pun kembali membaik. Bahkan mereka berdua memutuskan untuk memulai semuanya lagi dari awal. Sementara itu Gong bertanya kepada Monu siapa itu Xiaolin. Monu lantas menjelaskan secara detail kalau Xiaolin adalah Gong di masa lalu dan Xiaolin lah suaminya. Mendengarkan hal itu Gong akhirnya menyadari pantas saja di saat melihat Monu Gong seperti memiliki keterikatan batin kepadanya. Singkatnya Susu menemui sang ayah yang dimana Swan Zi telah tahu anaknya ini sangat menyukai Taijin. Maka dari itu sang ayah tidak akan melarangnya untuk mendekati Taijin dan mereka berdua tidak perlu menutupi hubungannya saat ini. Ia yakin Taijin adalah orang baik dan masalah tulang iblis sang ayah akan memikirkan solusinya bagaimana cara untuk menghancurkan tulang iblis tersebut. Namun tiba-tiba Bambang datang ke sana. Ia pun tidak setuju kalau Susu dekat dengan Taijin dan curiga Taijin mendekatinya hanya untuk mengambil tulang iblis yang berada di tubuhnya. Susu mencoba meyakinkan ayah kandungnya ini Taijin tidak mungkin melakukan hal tersebut. Lalu kemudian Susu menemui Taijin dan mengabarkan berita baik yang dimana Suan Z menyetujui hubungan mereka berdua. Saat ini Taijin dipinta untuk menunggu sebab ayahnya akan melakukan sebuah ritual untuk mengeluarkan tulang iblis dari tubuhnya untuk dihancurkan. Setelah itu dilakukan barulah mereka berdua bisa menikah. Lalu Tuan Zhao memberikan surat lamaran kepada Suan Z ia sebagai perwakilan dari Taijin hendak melamar Susu. Melihat surat tersebut Suan Z tentu saja menjadi senang dan kelak Taijin dan Susu bisa bersama. Karena sudah dilamar kini Taijin berada di sekte Siau dan dilarang untuk bertemu dengan Susu dan hal itu harus dilakukan oleh kedua mempelai yang nantinya hendak menikah. Singkat cerita hari dimana ritual untuk mengeluarkan tulang iblis di tubuh Susu akan dimulai. Bambang bersama Suan Z mulai melakukan ritual tersebut. Saat sedang melakukannya tiba-tiba Susu jatuh pingsan dan energi jahat keluar dari tubuhnya. Namun siapa sangka di saat Suan Z lengah Bambang langsung menyerangnya menggunakan pedang pembelah langit yang merupakan salah satu barang pusaka milik Dewa Iblis. Di sana Bambang mengakui kalau ia sangat mendambakan kekuatan Dewa Iblis dan selama ini ia sengaja pura-pura sudah tobat agar bisa mendapatkan tulang Iblis tersebut yang nantinya akan dimasukkan ke dalam Tulang Iblis akhirnya berhasil diambil oleh Bambang sedangkan Suan Z yang teluka parah menggunakan seluruh kekuatannya untuk menghentikan Bambang dan membunuhnya di sana Setelah Bambang berhasil ditusuk pedang dan sekarat Suan Z akhirnya tumbang dan meninggal dunia ia pun bersedih karena kelak tidak akan bisa melindungi dan mendukung Susu meskipun ia merupakan ayah angkat namun Susu sudah ia anggap seperti anaknya sendiri semua orang yang mendengarkan itu menyadari lonceng tersebut sebuah tanda kematian untuk ketua sekte mereka sedangkan Bayu berhasil menculik Taijin dan hendak membawanya ke jurang terpencil atas perintah dari Si Ying setelah sadar Taijin sudah berada di jurang terpencil bertemu dengan Si Ying dan Jingmi ia pun mencoba mengingat apa yang sudah terjadi dikala itu Bayu datang menemuinya sambil untuk mengabarkan kalau suku Yiyue mereka dalam bahaya dan memintanya untuk segera kembali Taijin di sana menolak dan ia saat ini sudah memutuskan untuk hidup di sekte dewa dan menikah dengan susu lalu sesaat Bayu meracuni Taijin di dalam minumannya dari sinilah Taijin jatuh pingsan dan dibawa ke jurang terpencil lalu Taijin berada di sebuah pintu yang di dalamnya yang merupakan istana dewa iblis ia pun ingin pergi dari sana namun hal itu tidak akan mungkin bisa dilakukan dengan sangat terpaksa ia mengikuti perintah Si Ying bersama Jingmi untuk masuk ke dalam dan mengikuti apa yang sedang mereka rencanakan setelah masuk ke dalam Taijin akhirnya bertemu dengan sosok dewa iblis itu sendiri di saat ia bertanya sesuatu kepada dewa iblis tersebut dewa iblis itu juga menanyakan hal yang sama kepadanya lalu baju Taijin seketika berubah menjadi hitam dari sinilah kita mengetahui wajah dewa iblis sama percis seperti dirinya lantas Taijin diperlihatkan di saat ia terlahir ke bumi dikala itu Taijin dilahirkan menjadi manusia di suku Yi Yue tanda-tanda ia adalah dewa iblis yaitu di sukunya banyak terjadi musibah terciptanya dewa iblis karena ketiga alam masih ada inilah tugasnya yaitu menghancurkan tiga alam agar tidak ada lagi yang namanya jahat dan baik dengan begitu tugas dewa iblis sudah selesai dan bisa terbebas dari dunia lalu Taijin menduduki singgah sana dewa iblis dan mulai terpengaruh di saat duduk jantungnya pun seketika tiba-tiba terasa sakit yang membuatnya langsung sadar dan tidak terpengaruh lagi singkatnya susu telah terbangun dan ia pun sangat terkejut setelah mendapatkan kabar kalau suan zi ayahnya dibunuh oleh Taijin bahkan bambang juga terluka parah dikala itu hal tersebut terjadi karena Taijin datang mencuri tulang iblis di tubuh susu yang di saat itu sedang melakukan ritual ia pun segera pergi melihat dan ternyata benar ayahnya telah meninggal di sana lalu Gong berencana membunuh Taijin yang telah membunuh suan zi susu yang mendengarkan hal tersebut memintanya untuk tidak melakukannya ia yakin pasti ada kesalahpahaman saat ini dan tidak mungkin Taijin pelakunya namun Gong tidak peduli dan ia percaya Taijin pelakunya oleh sebab itu susu akan dikurung oleh Gong supaya tidak menghalanginya untuk balas dendam sementara itu Taijin saat ini telah sadar dari pingsannya dan sedang dikurung lalu Bayu datang ke sana untuk mengantarkan makanan Taijin lantas bertanya kenapa menjebaknya dan mengkhianatinya Bayu menjawab ia terpaksa melakukan itu karena demi kebaikan suku Yiyue sebab di saat dulu suku Yiyue memiliki kontrak dengan Dewa Iblis kuno apabila suku Yiyue tidak menyerahkan janin iblis artinya melanggar kontrak dan suku mereka akan dimusnahkan Bayu terpaksa melakukan ini demi suku mereka agar segera dilepaskan karena sudah ditahan Bayu lalu memohon agar Taijin berubah menjadi Dewa Iblis agar suku mereka tetap selamat disini Taijin menolak untuk melakukannya sebab apabila Dewa Iblis bangkit dari tubuhnya maka ketiga alam akan hancur sedangkan di tempat lain para sekte Dewa sudah berkumpul di saat itulah Jingmi menghubungi mereka semua untuk mengabarkan kalau Taijin sudah kembali kepada mereka dan membuka istana Dewa Iblis sontak semua sekte sangat terkejut dan menjadi sangat marah kepada Taijin saat ini Taijin merasa susu dalam bahaya apalagi hanya Bambang yang mengetahui kematian Suanzi yang kini semua tuduhan tersebut dilimpahkan kepadanya sebagai pelaku tanpa sengaja si Yin yang berada di sana berkata kalau tulang iblis saat ini berada di tangan Bambang Sementara itu Bambang kini merasa senang karena tulang iblis dan pedang pembelah langit sudah berada di tangannya tinggal mencari waktu untuk menyerap seluruh energi dari barang pusaka milik Dewa Iblis tersebut sesaat ia mendapatkan kabar kalau susu telah siuman dengan segera ia pun menemuinya di sana susu belum menyadari kalau yang membunuh Suanzi adalah orang di hadapannya itu dan di sana Bambang pun berakting seolah-olah korban dari Taijin ia pun menceritakan sebuah kebohongan kalau Taijin pelaku pembunuhan tersebut dan mengambil tulang iblis mendengarkan ceritanya susu sedikit tidak mempercayainya dan curiga kalau pelakunya adalah Bambang ayah kandungnya di sana lalu setelah itu ia menghubungi seniornya yang ahli dalam pengobatan dan setelah berhasil meracik ramuan obat ia pun hendak memberikannya kepada Bambang yang dimana ia ingin mengujinya apakah Bambang pelakunya atau bukan saat hendak memberikan obat tersebut Bambang mempersilahkan ia masuk ke dalam dan sesaat Bambang membuat pembatas di luar seperti curiga maksud kedatangan susu saat ini di waktu bersamaan Tuan Zhao mendapatkan surat dari susu seperti memberitahukan keberadaannya saat ini melihat surat tersebut Tuan Zhao segera pergi kembali ke susu ia pun hendak mengobati luka ayah kandungnya di sana di saat Bambang membuka baju dan menunjukkan bekas lukanya sontak susu menyadari kalau luka tersebut hasil tusukan pedang milik Suan Zee dari sinilah kecurigaannya ternyata benar Bambang yang membunuh Suan Zee bukannya Taijin belum sempat ia menyerangnya Bambang yang mengetahui susu mencurigainya segera menyegelnya terlebih dahulu baru saja hendak keluar Tuan Zhao segera datang ke sana untuk menghentikannya alhasil perbuatannya pun ketahuan dan Bambang memilih kabur dari sana namun usahanya gagal karena Si Ying bersama Jingmi datang ke sana dan ingin Bambang menyerahkan tulang iblis kepada mereka pertarungan pun tak dapat terelakkan setelah itu susu datang ke sana Tuan Zhao yang terluka parah mengatakan tulang iblis berada di tangan Bambang ia pun menyuruhnya untuk kembali dan melarang para sekte dewa yang ingin pergi ke jurang terpencil karena untuk saat ini sangat berbahaya sementara dirinya sendiri akan mengejar Bambang terlebih dahulu Bambang yang berhasil kabur dan terluka parah memaksakan diri untuk menghisap energi tulang iblis tersebut sedangkan Taijin masih berakting seolah-olah ia mau menjadi dewa iblis ia pun mengumpulkan seluruh siluman dan iblis di sana setelah mendapatkan kabar kondisi Bambang saat ini Taijin yakin susu pasti sudah aman lalu misi selanjutnya ia berencana mengajak Si Ying dan Jingmi masuk ke dalam istana iblis dan menghalangi mereka berdua merebut tulang iblis di tangan Bambang sebab ia sejak awal memang berniat membiarkan Bambang yang berubah menjadi dewa iblis setelah mereka semua masuk Taijin langsung menutup gerbang tersebut yang dimana ia berniat membunuh mereka semua di waktu bersamaan susu telah tiba di jurang terpencil dan melihat apa yang terjadi di sana kembali ke Taijin ia yang membunuh para siluman dan iblis sesaat kehabisan energi dan gagal untuk membunuh Si Ying bersama Jingmi alhasil Si Ying menjadi kesal kepadanya karena sudah membohongi mereka Taijin yang sudah lemah lalu dilempar ke sebuah jaring dan kultifasinya juga dihapuskan Si Ying juga menugaskan Bayu untuk menjaga Taijin sedangkan di luar para sekte dewa sudah berkumpul untuk pergi ke jurang terpencil namun di sini Tuan Chen yang sangat licik meminta Gong bersama pasukannya pergi duluan ke jurang terpencil tersebut sedangkan ia akan menunggu di sana di sisi lain Bambang akhirnya berhasil menyerap energi tulang iblis dari sinilah dewa iblis bangkit di tubuhnya dan mulai mengendalikan Bambang kembali ke Taijin ia yang belum sadarkan diri dari pingsannya didatangi oleh siluman yang ingin melahapnya beruntung Bayu yang sedang berjaga segera menghentikan itu namun sayang ia sendiri yang hampir dibunuh oleh siluman tersebut secara tiba-tiba Taijin telah bangun dan menyerang siluman itu setelah berhasil Bayu segera dibawa pergi olehnya kemudian Bayu meminta maaf atas pengkhianatannya kepada Taijin untuk menebus kesalahannya ia berencana membantu Taijin keluar dari jurang terpencil namun sayang baru saja keluar Jingmi menghalangi mereka karena hal tersebut Taijin sengaja menolak Bayu ke dalam jurang terpencil agar tetap selamat sedangkan ia siap bertarung melawan Jingmi tak lama kemudian Si Ying juga datang ke sana yang membuat Taijin jatuh lagi ke jurang terpencil lalu ia pun bersembunyi dari kejaran mereka berdua saat sedang mencari hal yang tak terduga terjadi secara mengejutkan Bambang datang ke sana yang sudah dikendalikan oleh Dewa Iblis mereka berdua pun hendak dibunuh untuk diserap energinya hal itu pun tak akan dibiarkan oleh Jingmi ia pun merelakan dirinya supaya Si Ying tetap selamat dari kejauhan Taijin yang melihat itu langsung menyadari tulang Iblis sudah berada di tubuh Bambang yang kini dikuasai oleh Dewa Iblis di sana Si Ying sangat bersedih atas kematian Jingmi dan ia pun langsung terdiam hal itu dimanfaatkan oleh Dewa Iblis untuk diserap energinya juga setelah berhasil membunuh mereka berdua Dewa Iblis lalu pergi dari sana melihat itu Taijin berencana memberitahukan masalah ini kepada sekte Dewa ia pun segera keluar dari jurang terpencil namun karena tubuhnya terluka ia tak sanggup lagi berjalan dengan terpaksa ia membuat pilar Iblis dalam memberikan tanda kepada sekte Dewa kalau ia berada di sana hal itu pun berhasil para sekte Dewa yang melihat itu menyadari posisi Taijin saat ini namun sayang ketua Chen malah memberikan perintah untuk menyerang Taijin dalam membunuhnya Taijin yang melihat serangan datang kehadapannya membuat ia tak bisa berbuat apa-apa dan pasrah apabila mati di sana serangan mematikan dari sekte Dewa hampir mengenainya siapa sangka tiba-tiba datang seseorang yang menolong Taijin dan membawanya pergi dari tempat tersebut sementara itu Monu melihat adiknya sudah tewas terbunuh dan ia pun sangat bersedih lantas ia melihat kejadian masa lalu di tempat tersebut saat dilihat ia sadar Bambang pelakunya alhasil ia pun menjadi marah dan hendak balas dendam sedangkan Bambang yang masih dikuasai Dewa Iblis pergi ke Istana Iblis dalam mengaktifkan formasi Jalan Berbagi Duka yang mampu menghancurkan ketiga alam di waktu bersamaan Monu datang ke sana dan berusaha membunuhnya namun sayang Monu bukanlah apa-apa di mata Dewa Iblis dan dianggap siluman biasa beruntung Tuan Zau datang tepat waktu dan berhasil menghentikannya membunuh Monu sayangnya kedatangan Tuan Zau sudah terlambat karena formasi Jalan Berbagi Duka sudah diaktifkan menggunakan tulang Iblis alhasil seluruh siluman yang berada di sekitar energinya mulai diserap dari kejauhan sekte Dewa yang melihat itu menjadi ketar-ketir dan memutuskan untuk mundur segera Tuan Zau meminta Bambang menghentikan semuanya ini karena Bambang masih dikendalikan Dewa Iblis semua perkataannya tidak diperdulikan oleh sebab itu Tuan Zau yang tidak ada jalan lain terpaksa menggunakan formasi penghancur dalam menghancurkan formasi Jalan Berbagi Duka Dewa Iblis tidak membiarkan itu terjadi menggunakan tubuh Bambang yang dikendalikan Dewa Iblis berusaha menghentikan Tuan Zau meskipun mengorbankan tubuh Bambang sebagai tamengnya singkat cerita formasi Jalan Berbagi Duka berhasil dinonaktifkan sedangkan Tuan Zau teluka parah dan sekarat di sana Bambang yang sudah sadar bukannya mengaku bersalah ia justru berniat mengaktifkan kembali formasi Jalan Berbagi Duka tersebut seluruh sekte Dewa mulai segera pergi namun tidak untuk Gong ia curiga semuanya ini ulah dari Taijin dan mengajak pasukannya berperang mati-matian dalam melawan Iblis saat ini sesampainya di jurang terpencil keadaan di sana sudah sepi dan tidak ada orang bahkan Gong menemukan Monu yang sekarat di sana di waktu bersamaan Susu berhasil tiba di gerbang Iblis dan ia pun berniat menghentikan Dewa Iblis di sana yang tak lain adalah ayah kandungnya sendiri pertarungan anak dan ayah pun terjadi namun sayang semua serangan yang dilancarkan oleh Susu tidak ada satupun yang berhasil melukai Bambang dan malah ia sendiri yang balik diserang disanalah Susu tidak menganggap Bambang sebagai ayah kandungnya dan menganggap Swan Z yang berhak menjadi ayahnya mendengarkan hal tersebut Bambang sangat kecewa kepadanya ia pun tidak peduli apabila harus membunuhnya disana karena yang terpenting bisa menjadi penguasa di ketiga alam adalah ambisinya saat ini di saat Bambang hendak menumbalkan susu untuk mengaktifkan formasi jalan berbagi duka tiba-tiba Taijin datang tepat waktu untuk menghentikannya alhasil Bambang segera menggunakan pedang pembelah langit untuk membunuhnya siapa sangka pedang tersebut justru tidak mempan kepada Taijin bahkan saat ini pedang pembelah langit berpihak kepadanya dan mengakui Taijin adalah tuannya oleh sebab itu Bambang dengan mudah ia bunuh lalu Taijin kembali mengambil tulang iblis tersebut susu yang melihat itu berusaha menghentikan namun ia tidak sanggup walaupun sebenarnya Taijin terpaksa mengambil tulang iblis tersebut di waktu bersamaan Gong telah tiba di depan gerbang dan meminta susu untuk segera pergi namun Taijin segera menutup gerbang tersebut dan kini ia pun benar-benar berubah menjadi dewa iblis lalu ia mengeluarkan paku pemusnah jiwa di jantungnya bahkan memutuskan hubungannya kepada susu sesaat Gong berhasil masuk menggunakan teknik teleportasi dan membawa susu pergi dari sana singkat cerita ia bersama susu akhirnya sudah berpisah hal tersebut sengaja dilakukan karena Taijin berniat membuat susu membencinya dengan begitu susu kelak akan membunuhnya karena hanya itulah satu-satunya cara menghapus dewa iblis di tubuhnya saat ini lalu ia teringat di saat hendak dibunuh oleh sekte dewa yang datang menolongnya adalah Tuan Zhao dan membawanya ke dalam ilusi yang seolah-olah berada di sekte Siao Taijin tidak menyangka Tuan Zhao yang merupakan gurunya saat ini masih sangat percaya kepadanya di sana Tuan Zhao berkata hanya Taijin yang bisa menghentikan malapetaka saat ini maka dari itu Taijin sengaja berubah menjadi dewa iblis untuk menghentikan malapetaka yang terjadi saat menduduki singgah sana Monu datang menghampirinya ia berterima kasih karena sudah membunuh Bambang yang telah membunuh adiknya maka dari itu ia siap mengabdi kepada Taijin demi melanjutkan ambisi si Ying adiknya di sana Taijin justru menyuruhnya pergi agar bisa memulai hidup yang baru karena saat ini Taijin akan melakukannya sendirian di waktu bersamaan ketua Chen berniat menyerap energi jahat di busur pembantai dewa tersebut agar kelak ia bisa menjadi pemimpin di seluruh sekte dewa belum sempat melakukannya datanglah Monu ke sana dan membunuhnya untuk mengambil kembali busur pembantai dewa yang nantinya akan diserahkan kepada Taijin berita atas kematian ketua Chen sudah terdengar ke telinga gong yang dimana pembunuhnya adalah Monu karena hal tersebut kini sudah tidak ada lagi pemimpin untuk seluruh sekte dewa kini busur pembantai dewa sudah berada di tangan Taijin dan ketiga barang pusaka juga sudah terkumpul selanjutnya tinggal ia berakting seolah-olah Taijin adalah dewa iblis agar susu datang membunuhnya kemudian seluruh pasukan siluman dikumpulkan olehnya dalam memulai peperangan namun tiba-tiba secara mengejutkan susu datang ke sana para siluman yang melihat kedatangannya lalu hendak menyerang namun Taijin segera menghentikan mereka dan tidak membiarkan siapapun menyakiti susu di sana susu berkata kedatangannya saat ini bukan untuk menyerang Taijin melainkan untuk bertanya apa yang sudah terjadi sebenarnya Taijin menjawab alasan ia memilih menjadi dewa iblis yaitu untuk balas dendam atas apa yang sudah terjadi mengenai 500 tahun yang lalu yang membuat hidupnya sangat menderita di sana Taijin berkata seperti itu supaya susu membenci dan membunuhnya namun sayang susu sangat percaya kepada Taijin kalau saat ini ia sedang berbohong dan pastinya ada sesuatu hal yang sedang disembunyikan oleh Taijin seketika Taijin dikendalikan oleh dewa iblis dan lalu mencekiknya di sana Taijin berusaha membuat dirinya tidak dikendalikan karena tidak mau menyakiti susu lalu ia pun masuk ke dalam alam bawah sadarnya di sana kita diperlihatkan dewa iblis yang mencoba mempengaruhi Taijin untuk membunuh susu dengan dali supaya penderitaannya bisa hilang sedangkan susu saat ini hampir mati akibat dicekik beruntung Taijin mengingat kenangan indah saat bersama dengannya yang membuatnya bisa mengendalikan lagi tubuhnya itu dan melepaskan susu di sana karena kehabisan energi susu akhirnya pingsan di tempat karena ia menolak dewa iblis seketika dewa iblis menjadi murka dan menyerangnya menggunakan ketiga barang pusaka sehingga membuat Taijin tidak berkutik sama sekali karena memiliki tekad yang sangat besar Taijin mampu bertahan dan siapa sangka ketiga barang pusaka itu balik dikuasai oleh nya dan hendak digunakan untuk membunuh dewa iblis setelah berhasil melakukan itu Taijin segera menghampiri susu yang masih pingsan dan mengumumkan kepada semua orang kalau ia akan menikahi susu hal itu sengaja dilakukan untuk mengumpan sekte dewa agar masuk ke dalam istananya berita pernikahan itu pun telah terdengar ke sekte dewa gong yang menjadi pemimpin sementara saat ini mulai berfikir cara untuk menghadapi Taijin karena ia sadar kekuatannya tidak sebanding dengan Taijin oleh sebab itu ia pun kehilangan akal dan pergi ke sisi tebing tempat siluman di segel saat ini ia berencana menyerap seluruh energi siluman sebagai sumber kekuatannya karena hanya dengan begitu ia bisa sebanding saat bertarung melawan Taijin mulai dari sinilah gong memiliki kekuatan yang luar biasa yang merubahnya menjadi manusia setengah iblis lalu kita diperlihatkan di saat itu susu berada di kereta milik Taijin yang masih belum sadarkan diri di sana Taijin sengaja memberikan mimpi buruk kepada susu agar setelah ia bangun susu akan membenci dan membunuhnya singkat cerita susu akhirnya terbangun dan masih berada di kereta milik Taijin bahkan menggunakan gaun pengantin menyadari dewa iblis ingin menikahinya ia pun menolak dan tidak sudi untuk menikah karena ia tahu di hadapannya saat ini bukanlah Taijin melainkan dewa iblis lalu Taijin menunjukkan kilas balik sekitar 500 tahun yang lalu dan hendak membawa susu masuk ke sana setelah masuk ke dunia 500 tahun yang lalu terlihat semua orang dan kondisi saat ini baik-baik saja bahkan diperlihatkan Taijin sangat akrab dengan keluarga Ye dan ia juga berjanji akan melindungi susu dan menjaganya dengan baik lantas susu bertanya apa yang telah ia lakukan apakah dunia seperti ini yang diinginkan oleh Taijin di sana Taijin mengiakan perkataannya lalu sesaat mereka mengingat di rumah itu pas malam tahun baru susu mengajaknya bermain kembang api di malam harinya susu bertanya apa yang akan Taijin lakukan saat ini karena bagaimanapun juga mereka saat ini sudah menikah tanpa basa-basi Taijin langsung menciumnya dan di malam itulah mereka berdua pun bercocok tanam keesokan harinya susu yang terbangun tidak mendapati Taijin di sana ia pun keluar dan cuaca sedang turun salju ia pun langsung teringat saat pertama kali bertemu dengan Taijin di masa lalu dan segala kenangan indah yang pernah mereka lewati bersama singkatnya susu kembali ke masa sekarang dan masih berada di kereta milik Taijin pernikahan mereka berdua pun akan dimulai untuk di masa sekarang di sana susu hanya bisa pasrah menerima pernikahan tersebut lalu taijin mengajaknya minum arak bersama untuk meresmikan pernikahan mereka berdua di sana susu merasa tidak bahagia atas pernikahan tersebut karena di tempat itu hanya diselimuti hawa kegelapan dan kejahatan mendengarkan perkataannya taijin segera mengangkat istana iblis ke atas langit kekacauan saat ini terjadi di bumi selama ada kejahatan dewa iblis tidak akan bisa musnah setelah memperlihatkan kehancuran bumi taijin berkata apa yang telah terjadi saat ini merupakan hadiah untuk susu di hari pernikahan mereka melihat hal itu susu menjadi sangat marah ia pun menggunakan kemampuannya untuk membunuh taijin di sana terlihat taijin hanya diam saat diserang karena itulah rencananya dari awal untuk membuat susu membunuhnya di waktu bersamaan seluruh sekte dewa telah tiba di jurang terpencil dan melihat susu menggunakan formasi pengorbanan untuk membunuh taijin yang dimana hal tersebut juga akan membunuh susu bukannya ingin menyelamatkan namun justru gong memberikan perintah untuk menyerang dewa iblis bahkan apabila susu juga mati akibat terkena serangan itu gong tidak peduli para siluman tentu saja tidak akan membiarkan dewa iblis mereka dibunuh dan pada akhirnya peperangan pun terjadi serangan dari seluruh sekte dewa sebentar lagi akan segera tiba susu lalu memeluk taijin dan berencana mati bersamanya sedangkan taijin yang melihat serangan yang akan datang menyadari sekte dewa dengan sengaja menyerang bahkan tidak memperdulikan nyawa susu disana taijin sengaja menolak susu agar menerima serangan dari sekte dewa hal tersebut sengaja dilakukan supaya susu membencinya tak tak lama kemudian gong datang kesana ia pun tidak menyesal sama sekali karena telah mengorbankan susu tugasnya saat ini membunuh taijin seorang dewa iblis saat sedang bertarung gong membutuhkan energi yang banyak lantas ia pun menyerap seluruh energi parasiluman bahkan teman-temannya sendiri melihat hal itu taijin menyadari gong sudah menggunakan teknik telarang yang merubahnya menjadi manusia setengah iblis tak ingin gong diperdaya oleh aura jahat dari energi siluman taijin lalu menggunakan segel pemusnah sumsum agar bisa menyadarkannya setelah berhasil melakukan itu kini taijin tinggal menghancurkan formasi jalan berbagi duka yang sebelumnya sudah diaktifkan oleh bambang ia pun menggunakan kekuatan penuhnya untuk menghancurkan formasi tersebut efek dari kehancuran itu dapat dirasakan oleh orang-orang yang berada di bumi terutama kerajaan jing raja kerajaan jing tentu saja tidak akan membiarkan itu terjadi ternyata raja yang baru saat ini adalah king yu yang selama ini menggunakan topeng ia pun menggunakan kemampuannya untuk melindungi kerajaannya kembali ke taijin kini tinggal satu langkah lagi membuat susu membencinya ia pun sengaja mengarahkan serangan kepada teman-temannya di sana yang membuat susu langsung teringat di masa lalu dewa iblis juga pernah menyerang temannya dan membuat ayahnya meninggal setelah melihat itu secara tiba-tiba susu dibawa ke sebuah dimensi dan melihat kedua belas dewa datang menghampirinya lalu di saat ia tersadar susu telah berubah menjadi seorang dewi yang memiliki kemampuan menghentikan ruang dan waktu susu susu lalu menghampiri taijin dan mengajaknya ke sebuah tempat di sana taijin bertanya kenapa tidak langsung membunuhnya saja susu menjawab ia sudah tahu semua kebenarannya yang di mana taijin hanya berpura-pura menjadi dewa iblis dan membuat ia membencinya agar susu membunuhnya nanti setelah menjadi seorang dewi susu dapat merasakan semua hal di dunia termasuk hati taijin rasakan selama ini susu sangat berharap bisa hidup bersama dengannya namun ia tidak menyangka ternyata ia sudah ditakdirkan untuk membunuhnya taijin lalu menjawab ia ikhlas dibunuh oleh susu demi bisa melepaskan penderitaannya saat ini susu lalu mengajaknya pergi ke pilar langit yang hanya bisa didatangi oleh para dewa karena tempat itu sangatlah tinggi dan dari sana mereka bisa melihat dunia yang dihuni para manusia sangatlah kecil lalu taijin meminta susu untuk segera membunuhnya dengan begitu ketiga alam akan selamat dan dewa iblis juga ikut menghilang bersama dengan dirinya alhasil susu mengabulkan permintaannya namun sebelum itu ia mencium taijin sebagai salam perpisahan dan berharap suatu saat nanti mereka bisa bertemu kembali dan memulai semuanya dari awal di saat itulah susu langsung membunuhnya formasi jalan berbagi duka secara perlahan mulai hancur bersamaan dengan taijin namun di sini taijin sadar susu yang terus memeluknya memiliki niat mati bersamanya tidak ingin itu terjadi ia pun menggunakan sisik pelindung jantung untuk melindungi susu kini tinggal taijin sendirian di sana ia pun mengeluarkan tulang iblis dari jantungnya ia pun dengan mudah menghancurkannya dan seketika formasi jalan berbagi duka benar-benar menghilang bersamaan dengan dirinya singkat cerita susu terbangun di makam kerajaan jin yang mengingatkan ia masa lalu saat bersama dengan taijin tanpa disangka ia melihat batu nisan yang bertuliskan nama taijin ternyata sebelum semuanya ini terjadi taijin sudah lebih dulu ke sana dan membuat makam untuk dirinya sendiri seolah-olah ia sudah bersiap akan kematiannya susu melihat makam itu sangat bersedih karena kali ini ia hidup sendirian tanpa taijin di sisinya lalu adegan melompat bertahun-tahun kemudian kini manusia hidup dengan damai dan aman tanpa takut adanya dewa iblis lagi kita pun diperlihatkan susu telah memiliki seorang anak yang dibawanya ke sungai mohe sungai yang mengingatkannya kepada taijin anaknya ini merupakan hasil hubungan ia dengan taijin di saat dulu di sana susu berjanji akan melindungi dan menjaga anak mereka dan drama till the moon selesai oke terima kasih buat kalian yang sudah stay tune terus di channel ini dan menunggu video-video yang aku upload sampai berjumpa di alur cerita film yang lainnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh